Dao Lord Mo, selamat karena telah mencapai level berikutnya. Susunan pertahanan Cosmos Edge telah hilang selama beberapa bulan. Haruskah kita memasangnya lagi? Tepat saat Mo Uji keluar dari pengasingan, beberapa kaisar Dao merasakannya. Kenyataannya, mereka telah menunggu Mo Uji keluar dari pengasingannya. Manfaat Cosmos Edge perlu didistribusikan kembali, dan susunan pertahanan Cosmos Edge perlu dipasang kembali. Mungkin standar arai Dao mereka tidak sebanding dengan Mo Uji, tetapi mustahil bagi Mo Uji untuk mengendalikan susunan pertahanan Cosmos Edge sendirian. Tentu saja, Mo Uji tersenyum tipis. Setelah itu, dia menoleh ke Feng Huang dan berkata, Tuan Dao Feng. Feng Huang buru-buru berkata, Tuan Dao Mo, agar tidak berselisih dengan Tuan Dao, aku sekarang menjadi penjaga istana tepi kosmos. Mo Uji tidak mempermasalahkannya, Kastelan Feng, kosmos surga di luar angkasa akan segera menyusun hukum terpadu. Beritahukan semua kekuatan dan ras yang tinggal di kosmos surga di luar angkasa. Dua jam kemudian, berkumpullah di rumah Dewa Dao surga di luar angkasa untuk rapat. Iya, Feng Huang buru-buru menjawab. Setelah itu, ia menambahkan, Dao Lord Mo, apa yang harus kita lakukan jika seseorang tidak mau menghadiri pertemuan? Mo Uji terkeke, itu terserah padanya. Kami tidak akan memaksanya. Mendengar perkataan Mo Uji, Feng Huang tidak hanya sedikit terkejut, bahkan beberapa kaisar Dao pun sedikit bingung. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Mo Uji, dia bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Atau dapat dikatakan bahwa jika mereka tidak menyinggung Dao Lord Mo, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Namun jika mereka menyinggung Dao Lord Mo, ras dewa akan tahu apa yang terjadi pada mereka. Sekarang Mo Uji adalah penguasa Dao dari alam semesta surga, Mo Uji menggunakan nama alam semesta surga untuk mengadakan pertemuan ini. Jika mereka tidak datang, itu berarti mereka meremehkan Mo Uji. Heavens Beyond Heavens Dao Lord Estate adalah tempat yang baru didirikan di Cosmos Age oleh Feng Huang. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Cosmos Age, tidak ada bangunan yang lebih megah daripada Dao Lord Estate ini. Namun, Dao Master dari Heavens Beyond Cosmos adalah eksistensi nomor satu di seluruh Heavens Beyond Cosmos. Wajar saja jika kediaman Dao Master megah dan mewah. Dua jam kemudian, sedikitnya seribu orang telah berkumpul di dalam ola yang luas dan cemerlang di Dao Lord Estate. Selama ada kepala Stekte di Cosmos Heavens Beyond, ada hampir 100% kemungkinan mereka akan mengirim orang ke sini. Selain sejumlah kecil ras dan pasukan yang mengirim beberapa orang, sebagian besar ras dan pasukan pada dasarnya mengirim penguasa mereka ke sini. Lagi pula, tidak akan memakan banyak waktu bagi mereka untuk berada di sini. Tidak ada yang ingin menyinggung penguasa Dao nomor satu di alam semesta surga karena masalah sekecil itu. Meskipun penguasa Dao ini hanya sebatas nama, ia baru saja memimpin serangan untuk menghancurkan semua kekuatan ras dewa di Cosmos Surga Luar. Tuan Dao Mo, semua ras dan kekuatan ada di sini. Feng Huang tidak menyangka mereka begitu tertib. Mo Wuji mengangguk. Ini sesuai dengan harapannya. Pertemuan semacam itu akan memengaruhi arah Heavens Beyond Kosmos dan pembagian kembali manfaat di Cosmos Age. Selama seseorang bukan orang bodoh, seseorang pasti akan datang. Awalnya, ia berencana untuk membuat aturan luar untuk menangani ras yang tidak menghadiri konferensi. Karena semua orang sudah ada di sini, tidak perlu menambahkan kondisi ini. Begitu semua orang telah duduk dan Feng Huang menyiapkan teabadi, Mo Wuji mengepalkan tangannya dan berkata, saya berutang budi kepada banyak teman Dao di Cosmos Surga Melampaui. Saya akan menjadi penguasa Dao pertama di Cosmos Surga Melampaui. Karena aku sudah menjadi penguasa Dao Cosmos Surga tak terbatas, aku harus memberikan kontribusi pada Cosmos Surga tak terbatas. Sekarang, aku akan menunjuk anggota Dao Lord Cosmos Melampaui Surga. Semua orang di Aula menjadi tenang. Mo Wuji menjadi penguasa Dao Cosmos Surga Luar karena dia adalah ahli nomor satu di seluruh Cosmos Surga Luar. Tidakkah mereka melihat bagaimana ras dewa, ras yang begitu kuat, menyinggung Tuan Dao Mo dan dimusnahkan begitu saja. Rumah Dewa Dao tentu saja tidak cukup bagi Mo Wuji seorang diri. Kini setelah Dao Lord Mo akan menunjuk para anggota Dao Lord Mansion, itu berarti siapapun yang ditunjuk akan berdiri di tingkat yang lebih tinggi di Cosmos Heavens Beyond. Mo Wuji tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia tahu bahwa meskipun dialah yang membuat penunjukkan, posisi utama sudah diputuskan. Tatapan mata Mo Wuji menyapu seluruh Aula dengan tenang sebelum dia berkata, Selain aku, Dao Lord dari Dao Lord Mansion milik Heavens Beyond Cosmos, akan ada lima orang pembela Cosmos. Mereka adalah Che Hong dari ras Iblis, Nikkei dari ras Vampir, Jiao Luan dari ras Laut, Yuan Pei Luo dari ras Langit, dan Fang Huksuan dari ras Iblis. Aula itu sangat sunyi. Jelas, tidak ada seorang pun yang keberatan dengan rencana Mo Wuji. Kelima pembela Cosmos yang telah diatur Mo Wuji pada dasarnya semuanya adalah Kaisar Dao. Terlebih lagi, mereka semua ada di sini hari ini. Ketika kata-kata Mo Wuji terdengar, kelima Kaisar Dao berdiri. Mereka mengepalkan tangan mereka ke arah Mo Wuji sebelum duduk. Mo Wuji melanjutkan, selanjutnya adalah delapan penegak Dao Lord Mansion. Mereka adalah Hai Dou dari ras spiritual, Jieying dari ras manusia. Di tempat seperti ini, Mo Wuji tidak peduli dengan demokrasi. Jika ras manusia ingin membangun tempat di kosmos surga luar, mereka pertama-tama harus membangun tempat di Dao Lord Mansion. Untuk pengangkatan ini, tiga kaisar abadi ras manusia ditunjuk olehnya. Bahkan Ape Mo diangkat sebagai tetua kehormatan oleh Mo Wuji. Setelah menunjuk beberapa personel penting, Mo Wuji melanjutkan, karena Cosmos Heavens Beyond memiliki manajemen yang terpadu, saya juga berharap untuk merumuskan seperangkat aturan. Tahap diskusi Dao dapat dibentuk. Selama tahap diskusi Dao, tidak seorang pun di luar tahap diskusi Dao diizinkan untuk ikut campur. Siapapun yang ikut campur akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat yang sama, jika seseorang mengaku kalah di panggung diskusi Dao, panggung diskusi Dao akan berhenti. Siapapun yang tidak patuh akan tetap dibunuh tanpa ampun. Koridor Heavens Beyond akan menghentikan semua perang antar pasukan. Saat tembok kosmos terbuka, siapapun akan memiliki hak untuk bertarung demi harta karun. Mereka juga akan memiliki hak untuk memasuki Cosmos Edge dan Koridor Heavens Beyond. Jika syarat pertama Mo Wuji tidak memiliki arti apapun, maka syarat kedua terlalu menjadi masalah. Tujuan keberadaan Koridor Heavens Beyond adalah untuk memperoleh sejumlah besar sumber daya budidaya dari Kosmos Heavens Beyond. Tempat seperti Koridor Heavens Beyond tidak cocok untuk berkultivasi. 90 persen orang yang pergi ke sana akan menjadi umpan meriam. Saran Mo Wuji pada dasarnya memperlakukan para kultivator di Koridor Heavens Beyond setara dengan para kultivator dari tempat lain. Tuan Daomo, jika memang begitu, bukankah itu akan menyebabkan kekacauan yang lebih besar? Kaisar Daoyuan Peiluo dari Ras Surgawi berdiri. Mo Wuji berkata pelan, jika ini bisa menyebabkan kekacauan, maka Dao Lord Mansion kita tidak perlu ada. Tidak ada gunanya juga bagi pelindung kita untuk ada. Ketika Yuan Peiluo mendengar kata-kata Mo Wuji, hatinya tersentak. Dia buru-buru mengepalkan tangannya dan mengakuinya sebelum duduk. Kenyataannya, meskipun Ras Surgawi telah mengirim para kultivator untuk ikut serta dalam pemusnahan Ras Dewa, dia sendiri tidak melakukan apapun. Alasan mengapa Mo Wuji menjadikannya pelindung adalah karena dia adalah seorang Kaisar Dao. Kalau dia berani bertele-tele lagi, pelindung ini mungkin akan menjadi orang pertama yang dibunuh oleh penguasa Dao ini. Kosmos Edge akan membangun pasar perdagangan yang adil. Pembelian dan penjualan yang dipaksakan tidak diperbolehkan. Perundungan tidak diperbolehkan di Kosmos Edge. Jika ada kejadian serupa, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Berbagai alun-alun kota Kosmos Edge, pasar valuta asing, serikat pekerja. Semuanya akan memumut pajak sesuai dengan proporsi transaksi. Pada saat yang sama, Kosmos Edge akan membangun susunan transfer ke berbagai ras. Siapapun dapat berteleportasi dari Kosmos Edge ke kota-kota abadi dari berbagai ras, atau ke koridor Heavens Beyond. Prasyaratnya adalah biaya harus dibayarkan untuk setiap transfer. Semua pajak dan biaya akan digunakan sebagai biaya Dao Lord Mansion. Mo Wuji menyebutkan aturannya satu per satu. Tidak ada yang keberatan. Apa yang dikatakan Mo Wuji sudah melampaui kerangka aturan. Bahkan bisa dianggap sebagai hukum. Namun, Mo Wuji sekarang adalah ahli nomor satu di Heavens Beyond Kosmos. Dia adalah Dao Lord dari Heavens Beyond Kosmos. Aturannya tidak akan merugikan berbagai ras. Semua orang akan membayar biaya yang sama. Oleh karena itu, tidak ada yang akan menonjol untuk mengatakan apapun. Setelah menjelaskan kerangka kerja yang ingin ia buat, Mo Wuji melanjutkan, aturan-aturan ini akan dikenal sebagai hukum-hukum kosmos surga di luar angkasa. Setelah konferensi berakhir, berbagai pelindung dan diaken akan menyusunnya. Kemudian, aturan-aturan itu akan diukir di luar tepi kosmos dan rumah penguasa Dao. Sekarang, mari kita bahas pemasangan susunan pertahanan Kosmos Edge. Mendengar Mo Wuji menyebutkan susunan pertahanan Kosmos Edge, berbagai ras dan kekuatan yang bertanggung jawab merasa terkejut. Barisan pertahanan Kosmos Edge menjadi fokus utama perhatian mereka. Ini karena Kosmos Edge merupakan tempat terkonsentrasinya sumber daya Heavens Beyond Kosmos. Susunan pertahanan ini jelas tidak bisa dikendalikan oleh Mo Wuji seorang diri. Mo Wuji berkata dengan tenang, saya adalah seorang Dao Lord. Oleh karena itu, saya akan bertanggung jawab untuk memasang susunan pertahanan Kosmos Edge. Dao Lord Mo, saya yakin bahwa susunan pertahanan harus dipasang oleh seorang ahli susunan abadi kelas 9. Kita bisa membantu di samping. Mendengar kata-kata Mo Wuji, seorang kaisar agung yang tidak dikenali Mo Wuji berdiri. Ia, susunan pertahanan itu tentu saja perlu dipasang oleh seorang ahli susunan abadi kelas 9. Saya percaya bahwa Grandmaster Song Cheng Wang harus melangkah maju. Kita bisa bekerja sama. Yuan Pei Luo berdiri untuk kedua kalinya. Song Cheng Wang adalah seorang master arai dari ras surgawinya. Mo Wuji bertanya dengan tenang, Song Cheng Wang adalah ahli susunan yang memasang susunan pertahanan Kosmos Edge sebelumnya. Ia, susunan pertahanan Kosmos Edge sebelumnya dipasang oleh senior Song Cheng Wang. Kaisar agung yang awalnya keberatan berkata lagi. Nada bicara Mo Wuji berubah dingin. Dia membanting meja dan berkata dengan dingin, Kamu dari ras mana? Mengapa kau ingin menyakiti penduduk Kosmos Heavens Beyond milikku? Kaisar agung ini terkejut dengan ledakan amarah Mo Wuji yang tiba-tiba. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Tuan Daomo, aku dari ras barbar. Saya tidak pernah berpikir untuk merusak Kosmos Heavens Beyond. Saya sungguh-sungguh berusaha membuat susunan pertahanan Kosmos Edge lebih stabil. Kali ini, sebelum Mo Wuji sempat berbicara, Kaisar Dao Nikai dari ras vampir mencibir dan berkata, Apakah kau tahu bahwa susunan pertahanan yang dipasang Song Cheng Wang hancur hanya dengan satu jari ketika Tuan Daomo sedang menyendiri? Perkataan Dao Lord Mo tentangmu tidaklah jahat. Jika Song Cheng Wang diizinkan memasang susunan lain, bukankah susunan itu akan mudah hancur saat Kosmos Edge kita diserang lagi? Ah, Kaisar agung ras barbar ini terkejut. Dia tahu bahwa susunan pertahanan Kosmos Edge telah hancur. Akan tetapi, dia benar-benar tidak tahu bahwa itu telah terkoyak oleh satu jari Mo Wuji. Sebuah susunan pertahanan hancur hanya dengan satu jari. Susunan pertahanan ini benar-benar sampah. Tidak heran mengapa Dao Lord Mo begitu marah. Mo Wuji berkata pelan, Teman Dao Nikai benar. Jadi, susunan pertahanan Kosmos Edge terlalu buruk. Itu sebenarnya dihancurkan olehku saat aku sedang berkultivasi. Tentu saja, ini juga merupakan hal yang baik. Kalau tidak, kita akan tetap berada di bawah susunan pertahanan yang buruk. Kata-kata Dao Friend Yuan Pei Luo memang masuk akal. Untuk memasang susunan pertahanan Kosmos Edge, diperlukan seorang ahli susunan abadi kelas 9. Dan kebetulan saya adalah master susunan abadi kelas 9. 832. Kaisar Dao dari Ras Surgawi, Yuan Pei Luo, adalah yang paling tidak mengerti tentang Mo Wuji. Semua orang tahu bahwa Mo Wuji adalah seorang ahli formasi abadi kelas 9, tetapi dia tidak. Sekarang setelah Mo Wuji mengatakan bahwa dia adalah ahli susunan abadi kelas 9, sekalipun Yuan Pei Luo tidak menginginkan Mo Wuji bertanggung jawab atas pemasangan susunan pertahanan, dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Saya mendukung Dao Lord Mo untuk memimpin pemasangan barisan pertahanan. Che Hong dari Ras Iblis sangat cerdik, licik, dan berpengalaman. Ketika dia melihat situasi ini, dia tahu bahwa Mo Wuji pasti akan bertanggung jawab untuk memasang susunan pertahanan. Karena itu, dia tidak ragu untuk melangkah maju untuk mendukung Mo Wuji. Mengikuti jejak Che Hong, para Kaisar Dao dan Kaisar Agung dari berbagai ras semuanya berdiri untuk mendukung Mo Wuji. Meskipun dia tahu bahwa hasilnya tidak akan berubah, Mo Wuji tetap sangat puas. Dia berdiri dan berkata, kali ini, aku akan memasang susunan pertahanan Cosmos Edge. Karena pemasangan susunan pertahanan Cosmos Edge memerlukan sejumlah besar material abadi bermutu tinggi, saya akan mengendalikan satu dari delapan bendera pengendali susunan utama. Tujuh lainnya akan didistribusikan menurut siapa yang menyumbang lebih banyak material abadi. Adapun ras yang telah memberikan kontribusi besar pada susunan pertahanan Cosmos Edge setelah peringkat tujuh, saya akan mengalokasikan tanah di Cosmos Edge sesuai dengan kontribusi mereka. Kenyataannya, mendirikan barisan pertahanan seperti kota abadi di Cosmos Edge sebenarnya tidak membutuhkan banyak bahan. Akan tetapi, karena Mo Wuji akan bergerak, dia tidak akan menyiapkan barisan pertahanan biasa. Terlebih lagi, dia membutuhkan banyak material. Material ini bukan hanya untuk susunan pertahanan Cosmos Edge, dia juga membutuhkan susunan pertahanan Ping Fan. Selain itu, saat dia kembali ke dunia abadi di masa depan, dia masih perlu memasang kembali susunan pertahanan Ping Fan. Memang, saat Mo Wuji mengucapkan kata-kata itu, banyak ras mulai dengan murah hati menawarkan bahan-bahan mereka. Sekarang izinkan saya mengatakan satu hal terakhir. Mo Wuji memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang, karena aku adalah penguasa dao nomor satu di Cosmos Surga Melampaui. Di masa depan, ketika aku meninggalkan Cosmos Surga Melampaui, pasti akan ada penguasa dao pengganti. Hari ini, saya akan menyempurnakan token Dao Master di sini. Di masa mendatang, Dao Master akan mewarisi warisan Dao Master melalui token ini. Dengan itu, Mo Wuji mengeluarkan batu jiwa bintang dan sepotong kecil kristal api primal seukuran buah lengkeng saat dia mulai menempat token di depan semua orang. Kristal ibu api purba merupakan benda yang bagus, tetapi di tangan Mo Wuji, tidak peduli seberapa bagusnya, tidak akan ada seorang pun yang berani menginginkannya. Lagi pula, apa yang dikeluarkan Mo Wuji hanyalah sepotong kecil. Mo Wuji sudah menjadi kaisar pandai besi kelas 9, jadi menempat token seperti itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sekejap. Setelah Mo Wuji selesai menempat token yang berisi energi api ini, Mo Wuji berkata, mulai sekarang, token ini akan menjadi token penguasa dao dan akan diwariskan bersama dengan warisan kosmos surga di luar angkasa. Batu jiwa bintang sangat langka, tetapi bisa diperoleh. Namun, sesuatu seperti kristal api primal adalah harta karun yang tidak dapat dilihat. Terlebih lagi, Mo Wuji telah menuliskan rune kehampaan pada token Dao Lord ini. Dia yakin bahwa tidak ada orang lain selain dia yang dapat membuat token seperti itu. Dao Lord Isted didirikan, hukum Heavens Beyond Heaven dikeluarkan, Dao Lord token diciptakan, dan Mo Wuji mulai memasang susunan pertahanan kosmos edge. Dapat dikatakan bahwa Heavens Beyond Kosmos telah benar-benar memasuki era baru. Itu bukan lagi tempat yang sama berantakannya di mana kekuatan berkuasa dan seseorang dapat membunuh sesuka hati. Mo Wuji tidak perlu mengerahkan barisan pertahanan kosmos edge untuk kedua kalinya. Karena dia punya banyak bahan, Mo Wuji tidak hanya memasang susunan perangkap, susunan pembunuh, susunan pengumpul roh, dan susunan ilusi. Mo Wuji menepati janjinya dan memasang delapan bendera susunan aktifasi untuk susunan pertahanan kosmos edge. Selain itu, dia menuliskan sejumlah rune kekosongan pada susunan pertahanan dan susunan perangkap maut. Hanya dia yang bisa melihat rune kehampaan ini. Bahkan seorang Master Arai Abadi Kelas 9 tidak akan bisa mengetahui bahwa Mo Wuji telah melakukan sesuatu pada susunan pertahanan kosmos edge. Karena Mo Wuji adalah penguasa dao dan orang yang memasang susunan pertahanan, bendera susunan utamanya dapat mengaktifkan susunan pertahanan dan susunan jebakan maut dari kosmos edge. Tidak ada yang keberatan dengan ini. Jika seorang penguasa dao bahkan tidak mampu mengendalikan susunan pertahanan, lalu apa gunanya menjadi seorang penguasa dao? Sedangkan untuk tujuh orang sisanya yang mengendalikan bendera-bendera susunan utama, selama empat orang di antaranya tiba, mereka akan dapat mengeluarkan bendera-bendera susunan mereka pada saat yang sama untuk mengaktifkan susunan pertahanan kosmos edge. Ini bukanlah motif Mo Wuji. Kartu truf Mo Wuji yang sebenarnya adalah rune kekosongan pada susunan pertahanan. Rune-rune hampa ini digunakan untuk membangun susunan perangkap maut tingkat puncak. Susunan perangkap maut ini hanya dapat diaktifkan oleh Mo Wuji sendiri. Pemasangan susunan pertahanan kosmos edge dilakukan dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu satu bulan, susunan pertahanan kosmos edge telah terpasang sepenuhnya. Setelah Mo Wuji mengirimkan bendera susunan utama, ia menyerahkan hadiah untuk kosmos edge kepada Jie Ying dan Feng Huang. Setelah itu, ia mulai menyegel kota-kota abadi ras manusia lainnya di Heavens Beyond Kosmos. Selain kota abadi Ping Fan, ras manusia memiliki empat kota abadi lain di Heavens Beyond Kosmos. Karena jumlah orang ras manusia di Kosmos Heavens Beyond terlalu sedikit, mereka hanya dapat membuka kota abadi Ping Fan untuk sementara. Di dalam kota abadi Ping Fan, Mo Wuji memasang susunan pertahanan tingkat puncak dan susunan perangkap maut lainnya. Ia menyerahkan bendera susunan tersebut kepada permaisuri abadi Wen Lan dan Keramo. Wuji, bahkan seorang ahli yang melampaui tahap Kaisar Dao mungkin tidak dapat dengan mudah membuka susunan pertahananmu ini. Melihat susunan pertahanan kota abadi Ping Fan yang dipasang Mo Wuji, Ape Mo berkata dengan kagum. Dia benar-benar merasa sulit membayangkan bagaimana Mo Wuji mempelajari Arai Dao. Berapa banyak waktu yang dihabiskan Mo Wuji. Mo Wuji menghela nafas. Tahun-tahun lalu, ketika aku berkultivasi ke tahap abadi duniawi, aku pikir aku tak terkalahkan dan aku memang tak terkalahkan. Namun kenyataannya, saya adalah seekor katak di dasar sumur. Jadi, susunan pertahananku mungkin sangat kuat untuk kita sekarang. Namun, seorang ahli sejati hanya perlu melambaikan tangannya untuk membuka tempat ini. Mo Wuji benar-benar kagum. Dia mengingat semua yang dia lihat di Menara Dewa. Tidak perlu membicarakan para ahli seperti Yu Min Jiang dan Ji Li di Menara Dewa. Bahkan roh peralatan di Menara Dewa, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kosmos surga di luar angkasa. Adik Mo, apakah kamu akan meninggalkan Heavens Beyond Kosmos? Ketika Mo Wuji memasang susunan pertahanan dan menyegel empat kota abadi lainnya, serta susunan pertahanan kota abadi Ping Fan, permaisuri abadi Wen Lan selalu berada di sisi Mo Wuji. Karena itu, dia merasakan bahwa Mo Wuji nampaknya tengah memikirkan sesuatu, itulah sebabnya dia mempercepat langkahnya. Sekarang setelah Mo Wuji mengucapkan kata-kata itu, dia semakin yakin bahwa Mo Wuji akan pergi. Mo Wuji menganggup dan berkata, Aku memang akan pergi untuk sementara waktu. Kaka senior Wen Lan, Ape Mo, aku masih punya beberapa permintaan. Wuji, silakan bicara, kata Ape Mo tanpa ragu. Wen Lan menatap Mo Wuji dengan lebih yakin. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia sudah menyatakan bahwa apapun itu, selama dia, Wen Lan, bisa melakukannya, dia pasti tidak akan mengecewakan Mo Wuji. Mo Wuji mengangkat tangannya dan membuat tanda kedap suara sebelum berkata, Istriku bernama Chen Suyin. Dia dan seorang wanita bernama Lin Gu mungkin telah datang ke Heavens Beyond Kosmos. Akan tetapi, selama kurun waktu tersebut, aku belum menerima kabar apapun darinya. Oleh karena itu, saat aku tidak ada, aku berharap kalian berdua dapat membantuku menjaganya. Wuji, tenang saja. Ape Mo menganggup. Wen Lan juga berkata, Saudara muda Mo, tenang saja. Selama istrimu, Suyin, ada di sini, aku pasti akan menemukannya. Baik dia maupun Ape Mo tahu mengapa Mo Wuji membutuhkan bantuan mereka, dan bahkan ingin membuat batasan. Meskipun Mo Wuji adalah penguasa dao di Kosmos Edge, ada banyak sekali orang yang ingin membunuh Mo Wuji dalam kegelapan. Kalau mereka tahu istri Mo Wuji ada di Kosmos Edge, orang-orang itu mungkin tidak akan bisa berurusan dengan Mo Wuji di depan umum, tetapi mereka bisa berurusan dengan istri Mo Wuji secara pribadi. Mo Wuji mengepalkan tangannya, kalau begitu, aku pergi dulu. Aku akan kembali sesegera mungkin, lalu mencari jalan menuju dunia abadi. Kosmos Surga Luar mungkin telah ditaklukkan oleh Mo Wuji, tetapi Mo Wuji sangat jelas bahwa Kosmos Surga Luar membutuhkan lebih banyak pembudidaya ras manusia. Hanya dengan begitu ras manusia benar-benar dapat berdiri di sisi kosmos ini. Dan bukan hanya dirinya sendiri atau sebagian kecil dari para pembudidaya ras manusia. Melihat hilangnya sosok Mo Wuji, permaisuri abadi Wen Lan tetap terdiam. Dia tahu bahwa Mo Wuji adalah masa depan ras manusia di dunia abadi, dan dia juga tahu bahwa Mo Wuji adalah orang yang paling menderita ketidakadilan di dunia abadi. Tak seorang pun yang seperti Mo Wuji, ia bahkan bukan seorang dewa luo agung, tetapi ia sudah dikutup dan dimarahi oleh banyak orang. Tak seorang pun yang seperti Mo Wuji, ia bahkan bukan seorang raja abadi, namun ia dikepung dan diserang oleh tiga kaisar agung dan seorang kaisar semu. Tak seorang pun seperti Mo Wuji, ia menjual hidupnya demi ras manusia, namun Zichang Luo dari surga sangat tinggi berusaha membasmi sekolah abadi Ping Fan miliknya. Namun, dia tidak berani memberitahu Mo Wuji tentang hal ini. Jika alam semesta di luar surga memiliki jalan menuju surga yang sangat tinggi, dia pasti sudah memberitahunya sejak lama. Sekarang karena kosmos surga di luar sana tidak memiliki jalan menuju surga yang sangat tinggi, kata-katanya kepada Mo Wuji hanya akan membuatnya khawatir dan memengaruhi kondisi mentalnya. Mo Wuji saat ini berada di puncak Grendao, dan dia pun tengah bangkit dengan cepat. Jika dia sampai memengaruhi kondisi mental Mo Wuji di saat seperti ini, dan menyebabkan Mo Wuji mandek, maka dia, Wen Qinglan, akan menjadi pendosa terbesar. Adik perempuan Wen Lan, kamu tidak perlu khawatir tentang Wuji. Dia akan baik-baik saja. Ape Mo dapat merasakan bahwa permaisuri abadi Wen Lan sangat khawatir, jadi dia dengan santai menghiburnya. Dia tahu bahwa Mo Wuji sedang menuju ke Gunung Seribu Jimat. Dengan tingkat Dao Mo Wuji, sebenarnya tidak ada seorang pun di Gunung Seribu Jimat yang dapat mengancamnya. Gunung Seribu Jimat tidak berada di kosmos surga luar, namun sama dengan benua jurang dewa, seseorang harus melewati jurang abadi. Benua jurang dewa dan kosmos surga luar hanya dipisahkan oleh satu jurang abadi, namun Gunung Seribu Jimat dan kosmos surga luar dipisahkan oleh empat jurang abadi. Jika dia tidak memiliki petak ramo, Mo Wuji yakin dia tidak akan dapat menemukan Gunung Seribu Jimat. Di angkasa luas itu, tidak hanya terdapat berbagai macam jurang surgawi dan jurang abadi, tetapi juga berbagai macam ngarai kekosongan. Mobil terbang Mo Wuji dibuat berdasarkan mobil terbang yang diperjual belikan Chen Suyin dengannya saat itu. Ia menyerahkannya kepada Suai Guo untuk dikendalikan sementara ia dan Dahuang berkultivasi secara tertutup. Suai Guo telah tertidur selama beberapa tahun, jadi tingkat kultivasinya untuk sementara tidak dapat meningkat, jadi ia memutuskan untuk mengendalikan mobil terbang. Tubuh Dahuang baru saja diperbaiki oleh Mo Wuji, dan dia memilih untuk mengolah teknik abadi fana yang terbalik, yang juga membutuhkan banyak waktu. Tingkat kultivasi Mo Wuji sudah berada di puncak tahap kaisar abadi awal, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap kaisar abadi menengah. Tentu saja, dia ingin meningkatkan tingkat kultivasinya ke tahap kaisar abadi menengah sebelum dia mencapai Gunung Seribu Jimat. Kapal terbang itu bergetar pelan dan Mo Wuji terbangun dari kultivasinya yang tertutup. Mo Wuji benar-benar tidak suka dengan perasaan diusir dari pencerahannya. Kristal hijau dan kristal abadi yang dikeluarkannya pada dasarnya telah berubah menjadi debu. Jika dia diberi beberapa hari lagi, dia pasti akan dapat mencapai tahap kaisar abadi tingkat menengah. Sayangnya, karena guncangan kapal terbang, dia terjebak di lingkaran besar tahap kaisar abadi tingkat awal. Suai Guo, apa yang sebenarnya terjadi? Tidakkah kau tahu bahwa Dahuang dan aku sedang berkultivasi secara tertutup? Mo Wuji memarahi dengan marah sambil berjalan ke geladak kapal terbang. Tuanku, kapal terbangku tampaknya telah diserang oleh sesuatu dan tiba-tiba berhenti, kata Suai Guo dengan kaget. Ia jelas merasakan sebuah gunung besar menghantam kapal terbang itu, tetapi ketika ia melihat lebih dekat, ia tidak melihat apapun. Mo Wuji juga merasakan reak spasial dan mengeluarkan peta posisi spasial yang diberikan Kramo kepadanya. Dia berkata dengan ragu, ini adalah Gunung Seribu Jimat. Mengapa tidak ada pintu masuk? Menurut apa yang diceritakan Kramo kepadanya, meskipun para kultifator Gunung Seribu Jimat tidak melakukan perjalanan di luar angkasa, Gunung Seribu Jimat selalu berdagang dengan dunia luar. Posisi ini seharusnya menjadi pintu masuk ke Gunung Seribu Jimat. Suai Guo buru-buru menghitung, Ya, iya, setelah aku menemukan tempat ini menurut peta posisi spasial, tidak ada cara lain. Mo Wuji membuka pembatas pada kapal terbang itu dan mengamati sekelilingnya dengan kehendak spiritualnya. Namun, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Dia langsung memadatkan mata rohaninya dan benar saja, dia melihat sebuah penghalang kehampaan yang samar. Mo Wuji tiba-tiba membuka tangannya dan meraih penghalang kehampaan yang samar itu. Suara probekan yang nyaris tak terdengar-terdengar dan jejak samar energi spiritual muncul di ruang hampa di depannya. Gunung-gunung yang tidak jelas juga muncul dalam kehendak spiritual Mo Wuji. Eh, tuanku, tempat ini sepertinya diblokir oleh suatu pembatasan. Itu tidak benar, mungkinkah itu domain dunia? Setelah Suai Guo naik pangkat menjadi binatang iblis abadi kelas tujuh, dia bukan lagi burung berkaki tiga yang bodoh itu. Ada yang datang, Mo Wuji mengulurkan tangannya untuk menghentikan Suai Guo berbicara. Saat suara Mo Wuji terdengar, sebuah sosok tiba-tiba muncul di kehampaan yang baru saja dirobek Mo Wuji. Ini adalah seorang pria parubaya berjubah kuning. Wajahnya sedikit pucat dan ada energi aneh yang beredar di sekujur tubuhnya. Dengan sapuan kehendak spiritualnya, Mo Wuji tahu bahwa ini adalah kaisar abadi tahap awal. Pria berjubah kuning itu mengamati Suai Guo dan Mo Wuji sebelum berkata dengan tenang kepada Mo Wuji, sahabat Dao ini, mengapa kau merobek jimat penyegel gunung milik Gunung Seribu Jimatku tanpa alasan. Dia dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya karena kekuatan Mo Wuji terlalu mengerikan. Gunung Seribu Jimat disegel oleh jimat dunia semu. Bahkan kaisar agung biasa mungkin tidak dapat menyentuhnya. Dengan kata lain, selain fakta bahwa itu tidak stabil seperti domain dunia nyata, jimat dunia semu sama dengan domain dunia nyata. Namun, orang di depannya ini telah dengan mudah menghancurkan alam yang disegel oleh jimat alam semu Gunung Seribu Jimat. Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikan kekuatannya. Paling tidak, dia berada di level kaisar Dao. Mo Wuji tidak begitu ahli dalam Dao Jimat. Ia berkata dengan nada meminta maaf, saya sengaja datang ke Gunung Seribu Jimat untuk mencari bantuan. Karena tiba-tiba saya menyadari bahwa koordinat spasial yang diberikan teman saya telah menghilang, saya tidak sengaja merobek jimat gunung Anda. Saya mohon maaf. Kalau begitu, silakan pergi. Gunung Seribu Jimat kami sudah menyegel dirinya sendiri. Nada bicara pria berjubah kuning ini sangat dingin. Dengan itu, ia mengeluarkan sebuah jimat untuk memperbaiki domain dunia tiruan. Mo Wuji sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang, teman Dao ini, kau adalah tamu dari jauh. Aku secara khusus datang ke Gunung Seribu Jimat. Sikap klanmu benar-benar bukan cara yang tepat untuk memperlakukan tamu. Hahaha, pria berjubah kuning itu tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak ada sedikitpun senyum di wajahnya, kau telah merobek jimat gunung-jimat dunia semua milik Gunung Seribu Jimatku. Aku sudah memberimu muka dengan tidak menuntut ganti rugi. Kau masih ingin bertanya padaku bagaimana aku memperlakukan tamu. Mungkinkah sahabat Dao ini berpikir bahwa hanya karena kau seorang kaisar Dao, kau dapat menindas Gunung Seribu Jimatku. Meskipun Gunung Seribu Jimat milikku tidak dianggap sebagai tempat bermutu tinggi, namun ia tidak takut terhadap kaisar Dao sepertimu. Wajah Mouji menjadi suram. Nada suaranya berubah sedikit dingin saat dia berkata, kalau begitu, mengapa Gunung Seribu Jimatmu memasang jimat ofensif di udara? Tahukah kamu bahwa perlengkapan abadi tingkat rendah rata-rata akan dihancurkan oleh jimat ofensifmu? Terlebih lagi, aku sedang menyendiri. Karena jimat penyerangmu mendarat di mobil terbangku, penyendirianku pun terganggu. Kepada siapa aku harus menjelaskan ini? Awalnya, karena pihak lain adalah Gunung Seribu Jimat dan dia punya permintaan kepada mereka, Mouji bisa melepaskannya jika dia tidak maju ke tahap kaisar abadi menengah. Namun, kata-kata orang ini terlalu kasar. Hal ini membuat Mouji sedikit marah. Nada bicara kaisar abadi berjubah kuning berubah semakin dingin, jadi maksudmu kami salah karena memasang jimat penyerang di dekat Gunung Seribu Jimat. Mouji berkata dengan acu tak acu, tidak seorang pun mengatakan bahwa kau salah ketika kau memasang sejumlah jimat penyerang di dekat Gunung Seribu Jimat. Namun, memasang jimat penyerang di udara adalah kesalahanmu. Jalan menuju kehampaan terbuka untuk semua orang. Jalan itu belum tentu milik Gunung Seribu Jimatmu. Setelah mengatakan ini, Mouji tidak lagi berniat meminta jimat dari Gunung Seribu Jimat. Dengan sikap seperti itu, akan aneh jika Gunung Seribu Jimat masih memberinya jimat. Kami tidak peduli dengan tempat lain. Daerah di sekitar Gunung Seribu Jimat adalah milik Gunung Seribu Jimatku. Pria berjubah kuning itu memegang pedang terbang di tangannya. Jelas, jika Mouji bergerak, dia akan menghunus pedang terbangnya. Mouji bukanlah orang yang akan meminta jimat dari Gunung Seribu Jimat. Dia bahkan tidak terus berdebat dengan pria berjubah kuning ini. Dia hanya berkata kepada Suai Guo, Suai Guo, terus kendalikan mobil terbang itu. Ayo pergi. Dahuang, kamu tidak perlu keluar. Kembalilah dan berkultivasi. Baik, tuanku. Suai Guo menjawab dengan tergesa-gesa. Dahuang, yang baru saja berjalan ke geladak, berbalik dan memasuki mobil terbang karena kata-kata Mouji. Yang tidak diduga Mouji adalah saat dia berbalik, dia mendengar Kaisar Abadi berjubah kuning memanggil, tunggu. Apalagi yang ada di sana, Mouji berbalik dan menatap pria berjubah kuning ini dengan tenang. Pihak lain mengubur jimat ofensif di udara, menyebabkan kultivasinya terganggu. Inilah sebabnya dia tidak melangkah ke tahap Kaisar Abadi menengah. Di sisi lain, Mouji merobek jimat dunia semu milik pihak lain. Selama Gunung Seribu Jimat menyerah, dia tidak ingin mencari masalah dengan mereka. Jika Gunung Seribu Jimat ingin menindasnya, maka mereka seharusnya tidak menyalahkan Mouji karena bersikap tidak sopan. Dia tidak takut di Pulau Laut Angkasa Oblikwe, apalagi Gunung Seribu Jimat. Dibandingkan saat dia berhadapan dengan delapan Kaisar Agung di Pulau Laut Angkasa Miring, kekuatan Mouji telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Yang membuat Mouji terkejut adalah ketika pria berjubah kuning ini tiba-tiba mengepalkan tangannya dan berkata dengan sopan, saya benar-benar minta maaf atas kejadian tadi. Paman seniorku sudah tahu apa yang terjadi di sini. Dia bahkan mengirimiku pesan untuk memarahiku. Bila Dao Friend tidak keberatan, Anda dapat datang berkunjung ke Gunung Seribu Jimat saya. Bahkan jika sahabat Dao ingin menukar beberapa jimat, aku, Si Du, pasti tidak akan mengecewakan sahabat Dao. Sambil berbicara, lelaki berjubah kuning ini pun mengeluarkan pedang pembawa pesan terbang. Mouji sangat terkejut. Ia merasa perubahan sikap Si Du ini terlalu cepat. Dari kelihatannya, status paman senior Si Du tidaklah rendah. Terima kasih banyak. Mouji pun menjadi tenang sambil mengepalkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Alasan mengapa dia datang ke Gunung Seribu Jimat adalah untuk meminta Jimat. Karena pihak lain sudah mengatakan ini, dia tentu saja tidak akan melanjutkan perjalanan. Memang, sesaat kemudian, seorang pembudidaya wanita muda melaju kencang. Saat kultifator wanita itu tiba, dia membungkuk pada Si Du, Huan Fei Fei memberi hormat kepada Diakonsi. Si Du mengangguk kepada kultifator wanita itu dan berkata, ini adalah tamu terhormat dari Gunung Seribu Jimatku. Bawa dia keaulah tamukun. Aku akan segera ke sana. Setelah berkata demikian, Si Du berkata kepada Mouji dengan nada meminta maaf, teman ini, aku akan pergi dan mengundang paman seniorku. Meskipun aku punya beberapa Jimat yang bagus, aku khawatir Daufren tidak akan tertarik padanya. Paman senior saya adalah seorang ahli Jimat. Dia adalah seorang Grandmaster yang dapat menempat Jimat abadi kelas sembilan. Mouji buru-buru berkata, teman Dao Si, silakan pergi dulu. Aku akan menunggu di aula tamu. Senior, silakan ikuti saya. Huan Fei Fei membungkuk pada Mouji dan berkata dengan hormat. En, kamu yang memimpin jalan. Mouji menyimpan mobil terbangnya. Dia membawa Suai Guo dan Dahuang untuk mengikuti di belakang Huan Fei Fei dan memasuki Gunung Seribu Jimat. Setelah menunggu Mouji dibawa pergi, mata Sidhu menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Setelah itu, sosoknya melesat dan menghilang di kejauhan. Hanya dalam waktu setengah jam, dia muncul di luar batasan sebuah gunung. Setelah penghalang itu tersentuh oleh racun, tak lama kemudian, penghalang itu terbuka, dan terdengar suara yang agak tua, apakah ada yang salah? Mengapa kamu terburu-buru menutup pintu? Sidhu bergegas membungkuk dan berkata, baik, guru. Murid ini memiliki masalah yang sangat penting untuk dilaporkan. Masuklah. Suara tua itu terdengar sekali lagi. Tubuh Sidhu berkelebat saat memasuki batasan. Dalam sepuluh tarikan napas, ia tiba di aula batu. Aula batu itu dipenuhi dengan jimat-jimat yang melayang. Seorang pria kurus duduk di tengah dengan punggung menghadap pintu. Tangannya membentuk segel tangan dan ada energi spiritual abadi yang samar-samar berputar di sekujur tubuhnya. Bicaralah. Setelah Sidhu masuk, pria kurus kering itu berbicara dengan acuh-ta'acuh. Setelah membungkuk, Sidhu berkata lembut, Guru, saya melihat tanah liat peda hari ini. Apa? Pria kurus itu tiba-tiba berbalik dan menatap Sidhu dengan penuh semangat. Kamu bilang kamu melihat tanah liat peda. Sidhu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Benar sekali, aku benar-benar melihat tanah liat peda. Namun, tanah liat peda ini dirusak oleh seseorang. Dia menggunakannya untuk menempa boneka abadi dengan kultivasi tahap penghormatan abadi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan boneka abadi itu? Suara lelaki kurus itu penuh dengan kegembiraan dan urgensi. Sidhu berkata dengan yakin, itu pasti tidak lebih dari setahun. Kalau tidak, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan bisa merasakan tanah liat peda. Benar sekali, jika sudah lebih dari setahun, dengan pemahamanmu tentang dao jimat, kamu seharusnya tidak dapat melihat tanah liat peda. Cepat beritahu aku, di mana orang itu. Pria kurus itu mencoba menahan kegembiraan di hatinya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan nadanya. Dia seharusnya ada di sini untuk memperdagangkan jimat. Aku sudah menstabilkannya dan dia saat ini sedang menunggu di Aula Tamukun untuk ditangkap. Kekuatan orang ini tidak rendah. Kurasa dia seharusnya berada di tahap setengah bijak, kata Sidhu Perlahan. 834 Lelaki kurus itu berkata liri, tidak perlu bicara soal memasuki Aula Tamukun. Seorang manusia biasa yang bahkan belum berada di tahap setengah saja tidak layak mendapatkan perhatianku, Fu Feiyan. Ayo, kita pergi menemui orang ini. Tuan, hanya kita berdua. Nada bicara Sidhu sedikit ragu karena dia masih agak takut pada Mouji. Pria kurus yang menyebut dirinya Fu Feiyan mendengus, jika tanah lihat peda bocor, siapa yang tidak menginginkannya? Ini adalah bahan jimat tingkat puncak dan dapat digunakan untuk merekonstruksi tubuh jasmani jimat surgawi. Bagaimana kita bisa membocorkannya dengan mudah? Iya, guru, Sidhu bergegas menjawab. Senior, ini adalah Aula Tamukun. Senior, silakan masuk. Juan Feifei membawa Mouji ke Aula yang tampak mewah sebelum membungkuk dan mengulurkan tangannya. Mouji sedikit mengernyit, karena setelah memasang susunan pertahanan Cosmos Edge dan susunan pertahanan kota abadi Pink Fan milik Heavens Beyond Heaven, dia dapat dianggap sebagai ahli susunan abadi kelas 9 sejati. Terlebih lagi, ia berbeda dari ahli formasi abadi kelas 9 lainnya karena dao formasinya berasal dari teknik abadi. Dapat dikatakan bahwa dao formasinya unik. Karena ia mengulah teknik fana abadi, bahkan benda biasa seperti sehelai rumput atau sebatang pohon dapat diubah menjadi bendera susunan di mata Mouji. Terlebih lagi, Mouji sangat ahli dalam rune susunan kekosongan. Namun, di luar Aula Tamukun, Mouji merasa ada sesuatu yang tidak beres. Selain indra ke-6nya, dengan standar arai dao milik Mouji, dia juga bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Ini tampaknya merupakan susunan perangkap maut yang sangat tersembunyi. Mouji mengerutkan kening karena jika sidu itu ingin menggunakan metode seperti itu untuk berkomplot melawannya, maka itu terlalu jahat. Oh ya, apa nama Aula ini? Mouji tiba-tiba bertanya. Aula Tamukun, ini adalah salah satu dari tiga Aula Tamukun utama di Gunung Seribu Jimatku. Biasanya, tamu terhormat akan menginap di Aula Tamukun atau Aula Tamukian, jawab Huan Fefei penuh hormat. Mouji mencibir dalam hatinya, karena ini memang nama yang bagus. Balai Tamukun dan Balai Tamukian hanya digunakan untuk menjebak tamu dan menangkap tamu. Tentu saja tidak mengherankan bila ada sekte yang memasang semacam rangkaian jebakan dan pembunuhan rahasia di Aula resepsinya sendiri, meski hal itu menunjukkan bahwa sekte tersebut pelit, namun hal itu tidak mengherankan. Namun, Mouji yakin bahwa sidu tidak punya niat baik untuk membawanya ke Aula ini. Jika tidak, sidu tidak akan menanyakan namanya ketika dia meminta seseorang untuk membawanya masuk setelah mengubah sikapnya. Faktanya, sidu bahkan tidak menanyakan namanya atau dari mana asalnya. Tepat saat Mouji hendak memasang beberapa rune kehampaan, seorang pria paru bayah yang tampak agak kuyuh berjalan mendekat. Ketika Huan Fei Fei melihat lelaki setengah bayah ini, dia segera membungkuk dan memberi salam. Huan Fei Fei memberi salam kepada Tuan Jimat. Jimat untuk menjadi tutu-tutu. Mouji pernah mendengar tentang orang ini dari APMO. Dia bergegas mengepalkan tinjunya dan berkata, Mungkinkah kamu adalah penguasa Jimat dari Gunung Seribu Jimat, teman Dao Fusiuhan? Sebelum Mouji sempat berkata apa-apa, Bet Fei Fei buru-buru berkata, Senior ini adalah teman Dekensi. Dekensi punya beberapa urusan yang harus diselesaikan dan akan segera kembali. Ketika Fusiuhan mendengar bahwa Mouji adalah teman sidu, keterkejutan di wajahnya menghilang tanpa jejak saat dia berkata, Kalau begitu, jaga tamumu baik-baik. Setelah berkata demikian, Fusiuhan bergegas pergi, bahkan tidak peduli untuk mendengarkan perkataan Mouji. Mouji terdiam karena semua orang di Gunung Seribu Jimat bersikap seolah-olah dia tidak bisa pergi ke bumi jika dia tidak datang untuk meminta Jimat. Apakah Kaisar Jimat kelas 9 sangat mengesankan? Dia, Mouji, merupakan Kaisar Pil kelas 9, Kaisar Pandai Besi kelas 9, dan bahkan Master Arai kelas 9. Dia tidak merasa bahwa dirinya mengesankan. Karena dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Gunung Seribu Jimat, Mouji terus-menerus menggunakan saluran penyimpanan rohnya untuk mengukir rune kehampaan. Dalam waktu singkat, pintu masuk aula tamukun dipenuhi dengan rune kehampaan. Senior, silakan. Setelah Fusiuhan pergi, Huan Feifei membungkuk dan berkata. Mouji menganggup dan diam-diam mengeluarkan beberapa bendera arai untuk disembunyikan di rune kekosongannya sebelum memasuki aula tamukun. Kultivasi Huan Feifei terbatas sehingga dia tidak tahu bahwa Mouji telah melakukan banyak hal di pintu masuk aula tamukun. Saat dia memasuki aula tamukun, Mouji tahu bahwa susunan jebakan maut yang tersembunyi di dalamnya bahkan lebih kuat dan membentuk rantai dengan yang di luar. Dia berkata kepada Huan Feifei, Tunggu di luar pintu sementara aku duduk di sini sebentar. Baik, senior. Huan Feifei tidak berani berkata banyak saat dia bergegas keluar dari aula tamukun. Saat Huan Feifei meninggalkan aula, Mouji mengambil beberapa bendera susunan dan mulai memasang susunan perangkap terbalik. Pada saat yang sama, rune kehampaan digambar olehnya. Aula tamukun ini juga merupakan susunan perangkap maut kelas 9 dan hampir mustahil bagi siapapun untuk menjebak balik susunan ini dalam waktu singkat. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa tidak banyak master arai kelas 9 di dunia ini. Bahkan jika ada, mereka akan dapat mengatakan bahwa ini adalah arai perangkap maut kelas 9 dan mustahil untuk memasang arai perangkap maut terarah dalam waktu singkat. Lagi pula, begitu seseorang masuk, seseorang bisa lupa untuk keluar. Mouji bukanlah orang biasa karena daunya adalah dao biasa. Tak peduli seberapa dalam bendera susunan itu disembunyikan, itu hanyalah sudut biasa di mata Mouji. Terlebih lagi, Mouji adalah seorang kultifator terbalik dari teknik fana sehingga dia sangat ahli dalam menyiapkan susunan terbalik jenis ini. Tuanku, apakah ada yang salah dengan ini? Melihat Mouji memasang segala macam bendera arai, Dahuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Suai Guo berkata dengan nada meremehkan, apa yang kau tahu? Benar atau salah, tuanku sedang bersiap menghadapi hari hujan. Dahuang, kamu perlu belajar sedikit atau tidak cukup hanya mengandalkan kultifasi saja. Haha, aku telah membuat teman dao ini menunggu lama. Aku adalah tetua tertinggi nomor satu dari Gunung Seribu Jimat, Fu Feiyan. Bolehkah aku tahu bagaimana aku harus menyapa sahabat dao ini? Terdengar tawa keras saat seorang pria kurus masuk. Mouji mengenali orang di belakang pria ini karena dialah sidu yang sebelumnya. Mouji berdiri dan mengepalkan tinjunya, kultifator nakal Mouji memberi salam kepada sahabat dao fu. Ku dengar jimat Gunung Seribu Jimat terkenal di seluruh alam semesta, jadi aku datang khusus untuk meminta jimat. Bagus sekali, bagus sekali. Mari kita duduk dan bicara. Meskipun Fu Feiyan sedang berbicara, tatapannya tertuju pada dahuang begitu dia masuk. Mouji duduk lagi dan akhirnya mengerti mengapa sidu ingin berkomplot melawannya. Jadi itu karena dahuang. Gunung Seribu Jimat ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan untuk dapat mengetahui bahwa tubuh jasmani dahuang terbuat dari tanah liat peda. Teman Daomo, boneka abadi ini sepertinya memiliki kecerdasan spiritual. Aku ingin tahu dari mana teman Daomo mendapatkan boneka abadi ini. Fu Feiyan tidak langsung menyerang karena dia samar-samar bisa merasakan bahwa Mouji agak tidak biasa. Dia adalah seorang setengah petapa tetapi dia tidak dapat merasakan riak spiritual apapun dari tubuh Mouji. Mouji tampak seperti manusia biasa. Fu Feiyan tidak menyangka bahwa Mouji adalah manusia biasa karena manusia biasa dapat merobek jimat abadi tingkat 9, jimat dunia semu. Benar saja, Mouji tertawa samar, dahuang adalah temanku dan dia kehilangan tubuh jasmaninya dalam sebuah pertempuran. Saya memperoleh sepotong tanah liat peda secara kebetulan dan saya menggunakannya untuk memadatkan tubuh jasmani dahuang. Ah, Fu Feiyan menatap Mouji dengan mulut menganga. Dia tidak hanya terkejut karena Mouji tidak ragu mengatakan bahwa dahuang terbuat dari tanah liat peda, dia bahkan lebih tercengang lagi karena Mouji benar-benar menggunakannya untuk memadatkan tubuh jasmani untuk sebuah boneka meskipun dia tahu bahwa itu adalah tanah liat peda. Apakah orang ini idiot? Mendesah. Fu Feiyan menghembuskan napas dalam-dalam sambil menghembuskan rasa sesak di hatinya. Ia kemudian menekan emosinya dan bertanya, Teman Daomo, aku bertanya-tanya dari mana datangnya tanah liat peda milikmu. Aku ingin tahu apakah ada gunanya bagimu untuk menceritakannya kepadaku. Mouji terkeke, tidak ada yang merepotkan. Aku bertemu dengan seorang dermawan bernama Yu Min Jiang di dalam susunan perangkap. Dermawan ini baik hati dan murah hati saat ia berinisiatif memberitahu saya lokasi tanah liat peda. Setelah itu, saya memperoleh tanah liat peda. Apakah kamu masih menyimpan tanah liat peda? Fu Feiyan bertanya dengan khawatir. Fu Feiyan sudah bisa mengatakan bahwa tubuh fisik dahuang baru pulih kurang dari setengah tahun. Ini berarti sebagian tanah liat peda masih bisa pulih. Namun, baginya, semakin banyak peda clay yang dimilikinya, semakin baik. Selain itu, peda clay yang belum pernah digunakan untuk menempa apapun tentu akan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Aku menggunakannya untuk memulihkan dahuang, Mo Wu Ji terus tertawa. Dia hanya menggunakan setengah dari tanah liat peda untuk memulihkan dahuang, setengahnya lagi masih berada di dunia abadinya. Tentu saja, Mo Wu Ji tidak akan mengeluarkan harta seperti tanah liat peda. Fu Feiyan mengumpat dalam hatinya karena orang ini hanya menyanyiakan barang. Teman Dao Fu, ku dengar gunung seribu jimat memiliki berbagai macam jimat. Aku ingin meminta beberapa jimat. Aku ingin tahu apakah itu mungkin. Mo Wu Ji tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang tanah liat peda. Melihat Fu Feiyan tidak peduli dengan urusannya, dia berinisiatif untuk membicarakannya. Aku ingin tahu jimat apa yang dibutuhkan Dao Friend Mo. Fu Feiyan menahan keinginannya terhadap tanah liat peda sambil bertanya dengan tenang. Yang paling aku inginkan adalah beberapa jimat penghancur dunia. Akan lebih baik jika mereka bisa membawaku langsung ke dunia fana. Mo Wu Ji mengepalkan tangannya dan berkata. Setelah berbincang dengan Ape Mo, Mo Wu Ji mengetahui tingkatan jimat pemecah dunia. Jimat pembelah dunia yang dapat membawa seseorang dari dunia abadi ke dunia kultifasi memiliki mutu yang lebih rendah daripada jimat pembelah dunia yang dapat membawa seseorang dari dunia abadi ke dunia fana. Fu Feiyan berkata samar, maaf, tetapi bahkan gunung seribu jimat kami tidak memiliki jimat pemecah dunia yang dapat membawa seseorang dari dunia abadi ke dunia kultifasi. Gunung seribu jimatku bahkan tidak memiliki jimat pemecah dunia yang dapat membawa kultivasi. Jika tingkat kultivasi Dao Fren Mo berada di bawah tahap abadi Luo Agung, aku mungkin bisa membantumu mendapatkan jimat pemecah dunia yang bisa membawamu ke dunia kultivasi. Ketika Mo Uji mendengar kata-kata ini, dia sangat kecewa. Dia menghela nafas sambil mengepalkan tangannya dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Dao Fren Fu lagi. Tunggu. Melihat Mo Uji tidak tertarik dengan jimat pemecah dunia yang dapat membawanya ke dunia kultivasi, Fu Fe Yan bergegas berkata, teman Dao Mo, meskipun aku tidak dapat memperoleh jimat pemecah dunia tingkat tertinggi secara langsung, aku memiliki metode tidak langsung. Oh, mohon berilah pencerahan kepadaku, sahabat Dao Fu. Mo Uji sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa. Apakah ini berarti Dao Fren Mo bersedia berdagang denganku? Tanya Fu Fe Yan. Mo Uji tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Dia berkata dengan tenang, benar sekali. Selama kamu bisa memberiku jimat penghancur dunia yang bisa membawaku ke dunia kultivasi, aku bersedia berdagang denganmu. Baiklah, aku butuh boneka abadi Dao Fren Mo, Fu Fe Yan menunjuk ke arah Dahuang yang berdiri di samping Mo Uji. 835. Maaf, boneka abadiku tidak untuk dijual, kata Mo Uji dengan tenang. Fu Fe Yan mengangkat tangannya dan melemparkan dua bendera arai. Dengan nada acu-ta'acu, dia berkata, itu bukan urusanmu. Karena kamu telah menyetujui kesepakatan itu, maka itu harus dilakukan. Karena kamu sudah memilih untuk menarik kembali kata-katamu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Pada saat yang sama ketika Fu Fe Yan melemparkan bendera susunannya, Mo Uji juga melemparkan 10 bendera susunan. Ruang di sekitarnya langsung berubah dan aura yang menindas pun terasa. Fu Fe Yan segera merasakan ada sesuatu yang salah. Bendera arai yang dia lemparkan tidak mengaktifkan arai jebakan maut. Tidak, harus dikatakan bahwa arai jebakan maut telah diaktifkan, tetapi dia tidak mengendalikan arai jebakan maut. Susunan jebakan maut ini tidak menjebak Mo Uji karena hasrat membunuh yang tak terbatas dan robekan spasial sedang menjebaknya, Fu Fe Yan. Jelas saja, konfinemen kiling arai ini dikendalikan oleh pihak lain. Cahaya putih menyilaukan melintas dan Fu Fe Yan melihat cahaya tombak Mo Uji menebas ke arah muridnya, Sidhu. Dia tahu bahwa tombak itu menuju ke Sidhu, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Darah berceceran dan Fu Fe Yan hanya bisa melihat bercak merah sebelum menghilang. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kehidupan Sidhu. Susunan jebakan maut Aula Tamukun ini jelas dikendalikan oleh Mo Uji ini. Jika dia tidak segera melepaskan diri dari susunan jebakan maut itu, bahkan jika kultifasinya lebih tinggi dari Mo Uji, dia masih bisa dibunuh oleh Mo Uji seperti Sidhu. Boom! Sebuah tinju langsung merobek ruang milik Fu Fe Yan dan mengarah ke dahinya. Panas yang menyesakan dapat dirasakan dan Fu Fe Yan tidak lagi peduli untuk menghancurkan susunan perangkap tersebut saat dia mengeluarkan beberapa jimat dan mengaktifkannya. Tinju penghancur domain milik Mo Uji tampaknya telah mendarat di hamparan ruang tanpa akhir saat ia menghancurkan satu demi satu. Tidak peduli seberapa banyak ruang yang dihancurkan oleh domain cruising fish, Fu Fe Yan tetap tidak terluka. Mo Uji tidak merasa cemas karena Fu Fe Yan sangat kuat. Di mata Mo Uji, orang ini bahkan lebih kuat dari delapan kaisar agung di pulau laut miring. Bagi Mo Uji, Fu Fe Yan masih belum bisa menjadi ancaman baginya. Bahkan tanpa susunan perangkap maut ini, dia masih bisa membunuh Fu Fe Yan. Alasan dia belum menggunakan semua triknya adalah karena dia belum mendapatkan jimat plane split. Berhenti, Daoyou Mo. Kali ini, aku mengaku kalah. Tidak peduli apapun permintaan Daoyou Mo, aku, Fu Fe Yan. Bagaimana mungkin Fu Fe Yan tidak tahu bahwa dia bukanlah tandingan Mo Uji dalam hal arai Dao atau kekuatan. Jika mereka terus bertarung, dia akan terbunuh. Sekalipun Fu Fe Yan berhasil bertahan melawan tinju penghancur domain milik Mo Uji, niat membunuh di dalam susunan perangkap maut itu telah mencabik-cabik tubuh Fu Fe Yan bagaikan sepotong kayu kering. Mo Uji telah bertarung sejak lama, jadi mengapa dia berhenti sekarang? Bahkan jika dia ingin berhenti, dia harus membuat Fu Fe Yan kehilangan mobilitasnya terlebih dahulu. Sebuah panah kehendak spiritual ditembakkan, diikuti oleh seni sakral jurang sisa. Fu Siuhan tidak berjalan jauh sebelum dia merasakan ledakan fluktuasi spasial yang intens dari Kun Gas Hall. Dia tanpa sadar berhenti karena dia tahu bahwa Mo Uji ditipu oleh Fu Fe Yan dan Si Du untuk datang ke sini sebagai sandera. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Hanya saja dia tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan namanya karena dia tidak mempunyai banyak kekuatan di Gunung Seribu Jimat. Adapun Fu Fe Yan dan muridnya, dia tidak punya hak untuk ikut campur. Namun, dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Dalam keadaan normal, ketika sandera ini tertangkap, pada dasarnya tidak akan ada berita tentang mereka. Ola tamu kun memiliki susunan perangkap maut, jadi sekuat apapun sandera itu, dengan Fu Fe Yan dan susunan perangkap maut itu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, situasi saat ini adalah bahwa Ola tamu kun meledak dengan fluktuasi spasial yang intens dan bahkan ada energi hukum yang tercampur di dalamnya. Hanya dalam beberapa saat, Fu Si Han mengerti bahwa Fu Fe Yan dan muridnya telah bertemu dengan lempengan besi. Dia tanpa sadar berbalik dan berjalan menuju Ola tamu kun karena apapun yang terjadi, Fu Fe Yan tetaplah tetua Agung Gunung Seribu Jimat. Berhenti, pada saat ini, Fu Si Han benar-benar mendengar suara memohon Fu Fe Yan. Orang ini sangat kuat. Itulah reaksi pertama Fu Si Han. Terjebak dalam susunan jebakan maut di Ola tamu kun dan masih mampu membuat tetua Fu Fe Yan memohon padanya untuk berhenti. Ini tidak bisa dikatakan sangat kuat tetapi sungguh sangat kuat. Di Gunung Seribu Jimat, ahli nomor satu adalah Fu Fe Yan. Fu Si Han tidak dapat menahannya lagi saat dia melangkah menuju pintu masuk Ola tamu kun. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara yang jelas, Teman Dao ini, tolong berhenti. Jika ada kesalahpahaman, Gunung Seribu Jimat saya bersedia membayar kompensasi dua kali lipat. Kehendak spiritual Mou Ji telah merasakan kedatangan Fu Si Han. Meskipun Fu Si Han berada di tahap Kaisar Agung, Mou Ji menduga bahwa kultivasi orang ini tidak akan lebih rendah dari Kaisar Dao biasa. Dia pernah ditipu oleh Gunung Seribu Jimat, jadi bagaimana dia bisa berhenti semudah itu. Sebelum Fu Si Han bisa melangkah ke dalam susunan perangkap mautnya, jurang sisa telah menelan segalanya dan niat membunuh di ruang itu telah hancur. Ketika Fu Fe Yan mendengar suara Fu Si Han, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak peduli seberapa kuat Mou Ji, dengan bantuan Fu Si Han, setidaknya dia bisa lolos dari susunan perangkap maut ini. Namun, pada saat ini, aura kematian menyelimutinya. Semua niat membunuh dalam susunan jebakan maut itu ditelan oleh aura kematian ini dan tampaknya hendak mencabik-cabik Fu Fe Yan. Ungkung Fu Fe Yan mulai mengeluarkan keringat dingin dan harta ajaib berbentuk jimat di tangannya telah berubah menjadi ruang yang melindungi seluruh tubuhnya. Kaca, sebuah ledakan pelan terdengar dan Fu Fe Yan ketakutan setengah mati. Dia benar-benar bisa merasakan panah kematian dan melesat langsung ke lautan kesadarannya. Saat Mou Ji pertama kali memahami panah kehendak spiritual, dia masih belum mampu mengendalikan kekuatan panah kehendak spiritual. Dulu ketika dia bertarung dengan Lun Pa, dia hampir memosongkan seluruh tubuhnya setelah menembakkan panah ini. Terlebih lagi, Lun Pa juga terbunuh secara langsung oleh panah ini. Setelah itu, ketika tingkat kultivasinya meningkat, dia mulai mengendalikan kekuatan panah kehendak spiritual. Meskipun dia tahu bahwa selama dia dengan gila-gilaan mengedarkan kemauan spiritualnya dan energi unsur abadi, panah ini akan mampu membunuh Fu Feiyan. Namun, Mou Ji tidak ingin Fu Feiyan menjadi lemah setelah menembakkan panah kehendak spiritual sehingga panah ini hanya merobek lautan kesadaran Fu Feiyan. Ini sudah cukup bagi Mou Ji karena saat lautan kesadaran Fu Feiyan terkoyak, kekuatan harta sihir berbentuk jimatnya langsung melemah. Tepat saat Fu Feiyan batuk dan mengeluarkan darah segar, jurang sisa milik Mou Ji datang menebas dari kehampaan. Ledakan. Di bawah serangan tombak ini, seluruh aulatamukun hancur menjadi puing-puing ketika jurang sisa sepanjang puluhan meter meluas keluar. Of! Kabut darah meledak saat Fu Feiyan dibelah menjadi dua oleh Mou Ji dari bahu ke bawah. Pada saat ini, Fu Siuhan akhirnya mendarat di aulatamukun tetapi aulatamukun telah berubah menjadi tumpukan puing. Fu Siuhan tidak punya waktu untuk memedulikan Kun Gess Hall dan Mou Ji saat ia segera mengeluarkan jimat dan mengaktifkannya. Jimat itu memancarkan cahaya hijau dan melilit Fu Feiyan yang dibelah menjadi dua oleh Mou Ji dan dalam beberapa saat, kedua sisi tubuh Fu Feiyan dipulihkan oleh cahaya hijau ini. Hanya saja setelah dipulihkan, wajah Fu Feiyan sepucat kertas putih. Setelah tubuhnya dibelah oleh Mou Ji, hampir semua darah vitalnya telah terkuras. Meskipun jimat Fu Siuhan bagus, itu tidak mampu memulihkan darah vitalnya dalam waktu singkat. Mou Ji mencibir dalam hatinya karena dia tahu Fu Feiyan sudah tamat. Meskipun Fu Siuhan menggunakan jimatnya untuk memulihkan tubuh Fu Feiyan, itu hanya di permukaan. Lautan kesadaran Fu Feiyan terkoyak dan semua saluran roh di tubuhnya hancur. Jika Fu Feiyan masih bisa pulih dalam keadaan seperti itu, lalu siapa lagi yang bisa melakukannya? Keberuntungan orang ini terlalu kuat karena dia bertekad untuk mendapatkan harta karun surga dan bumi kelas atas. Melihat wajah pucat Fu Feiyan, Fu Siuhan mendesah dalam hatinya karena dia tahu Fu Feiyan sudah tamat. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus menyapa sahabat Dao ini? Fu Siuhan tidak bertanya tentang Mou Ji yang menghancurkan Ola Tamukun, membunuh Sidu, dan melukai Fu Feiyan dengan parah. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dan menyapa Mou Ji. Mou Ji, nada bicara Mou Ji acuh tak acuh dan dia bahkan tidak mau repot-repot membalas sapaan itu. Sebelumnya, dia memang menyapa Fusiuhan ini tetapi pihak lain mengabaikannya. Sekarang Fu Feiyan dan muridnya telah bersekongkol melawannya dan orang ini telah kembali, akan aneh jika Mou Ji bisa menunjukkan wajahnya kepadanya. Fusiuhan tidak mempermasalahkan sikap Mou Ji saat dia menjawab dengan rendah hati, sebelumnya, itu adalah kesalahan gunung seribu jimatku, tetapi jika teman Daomo menginginkan jimat apapun, kamu dapat menukarnya denganku. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Fusiuhan sudah tahu orang macam apa Fu Feiyan dan muridnya. Bahkan jika dia tidak tahu, dengan matanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Dahuang, yang berada di samping Mou Ji, adalah alasan mengapa Fu Feiyan dan muridnya begitu cemburu. Penatua Feiyan, pergilah beristirahat, Fusiuhan tiba-tiba menatap Fu Feiyan dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Fu Feiyan buru-buru membungkuk dan mundur. Adapun Mou Ji, dia bahkan tidak berani menatapnya. Fusiuhan tiba-tiba merasa lega karena sejak kapan Tetua Agung Gunung Seribu Jimat, Fu Feiyan, memperlakukannya dengan begitu sopan. Tidak perlu membicarakan tentang perintahnya sebelumnya karena meskipun dia berbicara dengan hormat kepada Fu Feiyan, Tetua Agung Gunung Seribu Jimat mungkin tidak akan peduli padanya. Dia tanpa sadar melirik Mou Ji. Mungkin bagi Gunung Seribu Jimat, mungkin bukan hal yang buruk bagi Tetua Agung mereka untuk terluka para oleh Mou Ji. Tentu saja, Mou Ji tidak peduli dengan Fu Feiyan saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Aku ingin pergi ke dunia fana biasa dan aku butuh beberapa Jimat penghancur dunia kelas atas. Aku ingin tahu apakah penguasa Jimat dapat membantuku. Karena Fusiuhan sudah memberikan janjinya, Mou Ji tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi setelah Fu Feiyan pergi. Fusiuhan tersentak sedikit sebelum berkata dengan nada meminta maaf, Teman Dao Mou, Gunung Seribu Jimatku bukan lagi Ras Jimat di masa lalu. Jimat yang diminta Dao Friend Mou semuanya adalah Jimat kelas atas. Setelah Ras Jimatku mengalami musibah, kami bersembunyi di Gunung Seribu Jimat dan tidak ada orang lain yang mampu menempa Jimat kelas atas seperti itu. Gunung Seribu Jimat kita bahkan tidak dapat memurnikan Jimat untuk Raja Abadi dan di atasnya untuk pergi ke dunia kultivasi, apalagi ke dunia fana. Mou Ji menatap kosong, merasa sedikit kecewa di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Fu Feiyan tidak berbohong kepadanya dan dia benar-benar tidak memiliki Jimat pemecah dunia tingkat puncak untuk pergi ke dunia fana. Melihat ekspresi kecewa Mou Ji, Fusiuhan tiba-tiba berkata, Meskipun Gunung Seribu Jimatku tidak mampu menempa Jimat seperti itu, aku punya cara. Hanya saja aku takut Daoyou Mo mungkin curiga bahwa aku punya niat jahat. 836. Tuan Jimat, silakan bicara. Saya, Mou Ji, masih bisa mengetahui apakah Anda punya niat jahat, kata Mou Ji dengan sopan. Jimat Lain Split sangat penting baginya. Bahkan jika dia tidak bisa kembali ke bumi, akan lebih baik baginya untuk kembali ke dunia abadi dengan Jimat Lain Split. Setelah meninggalkan sekte abadi sekian lama, dia masih memiliki beberapa pemikiran yang tertinggal di dalam hatinya. Ras talismen saya sebenarnya adalah Ras Kuno. Ras ini telah menurun hingga ke titik di mana ia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sekte tingkat menengah. Sekarang, kami tinggal di pelosok terpencil dan bahkan tidak berani pergi ke alam semesta surga luar. Fu Siuhan menghela nafas. Mou Ji bertanya dengan ragu, Fu Feiyan yang mencoba merebut barangku itu pasti seorang kaisar dao tingkat puncak, kan? Kalau Ras Jimatmu punya pakar seperti itu, meski kamu pergi ke Heavens Beyond, kamu pasti punya pijakan, kan? Lebih jauh lagi, bahkan jika kau tidak pergi ke Heavens Beyond Kosmos, dengan ahli seperti Ras Jimat di sekitarmu, kau pasti akan dapat menemukan tempat untuk menetap. Mou Ji memang bingung karena kemampuan Fu Feiyan pasti lebih kuat dari kebanyakan kaisar dao di Heavens Beyond. Dengan ahli seperti Ras Talismen, tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk memantapkan diri di alam semesta. Fu Siuhan menggelengkan kepalanya, Dao Fren Mo tidak tahu banyak. Tetua Fu Feiyan memang sangat kuat, tetapi dia tidak peduli dengan klan Jimat. Di matanya, Jimat Dao Sage dari Gunung Seribu Jimat adalah yang paling penting. Jika bukan karena Jimat Sage Dao, Fu Feiyan pasti sudah lama meninggalkan Gunung Seribu Jimat. Alasan mengapa saya menghentikan Dao Fren Mo sebelumnya bukanlah karena kontribusi Elder Fu Feiyan pada Ras Jimat kita, dia juga bukan orang penting bagi Ras Jimat kita. Karena saat Tetua Fu Feiyan terbunuh, Gunung Seribu Jimat kita tidak akan memiliki ahli lagi. Mo Uji tersenyum tipis dan menolak berkomentar. Meskipun Fu Siuhan adalah seorang Kaisar Agung, kekuatannya tidak lebih lemah dari Kaisar Dao biasa. Oleh karena itu, dia hanya mendengarkan perkataan Fu Siuhan, Fu Siuhan bisa melupakan usahanya untuk membodohinya. Sedangkan untuk Jimat Sage Dao dari Gunung Seribu Jimat, Mo Uji bahkan tidak mempedulikannya. Sebenarnya, teman Daomo mengatakan sesuatu yang salah sebelumnya, Fu Siuhan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Mo Uji mengepalkan tangannya, tolong beri aku pencerahan. Fu Siuhan hanya berkata, jika Dao Yomo tidak keberatan, kau dapat mengikutiku ke Ola Tuan Jimatku di Gunung Seribu Jimat. Kalau begitu, Tuan Jimat, mohon pimpin jalannya. Mo Uji tidak takut dengan tipu daya Fu Siuhan, karena tidak peduli berapa banyak tipu daya yang dimiliki Fu Siuhan, semuanya palsu jika dibandingkan dengan kekuatan aslinya. Ola Tamukun sebenarnya terletak di tengah-tengah Gunung Seribu Jimat. Mo Uji berpikir bahwa Ola utama Ola Tamukun seharusnya berada di puncak Gunung Seribu Jimat. Yang tidak diduga Mo Uji adalah Fu Siuhan benar-benar membawa Mo Uji ke kaki gunung. Di kaki gunung tempat bagian belakang Gunung Seribu Jimat berada, hanya ada satu Ola Besar. Tiga kata besar tertulis di atas Ola Besar, Ola Master Jimat. Melihat keheranan Mo Uji, Fu Siuhan tertawa meremehkan dirinya sendiri, puncak Gunung Seribu Jimat sebenarnya adalah tempat tinggal Tetua Fu Feiyan. Tempat ini adalah tempat tinggalku, penguasa Jimat. Mo Uji sama sekali tidak tertarik dengan berbagai gosip tentang Gunung Seribu Jimat. Dia bahkan tidak mau repot-repot menanyakannya. Kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya telah meresap ke ruang di sekitarnya. Selain bagian belakang Ola yang tidak dapat dideteksinya, Mo Uji tidak menemukan jejak susunan perangkap maut. Hal ini membuat kesan Mo Uji terhadap Fu Siuhan sedikit membaik. Jika masih ada berbagai macam susunan perangkap maut di sini, maka Fu Siuhan tidak akan bisa menjebaknya. Mo Uji tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan menghancurkan Gunung Seribu Jimat ini ketika dia pergi. Fu Siuhan tidak banyak bicara saat membawa Mo Uji ke Ola Utama Ola Master Jimat. Setelah mereka duduk, dia berinisiatif menuangkan secangkir teh abadi untuk Mo Uji sebelum berkata, teman Daomo sebelumnya mengatakan bahwa Fu Fe Yan adalah seorang Kaisar Dao. Sebenarnya, pernyataan ini salah. Mo Uji terkejut. Mungkinkah Fu Fe Yan adalah seorang Kaisar Agung? Itu tidak benar. Kekuatan Fu Fe Yan bahkan lebih kuat dari beberapa Kaisar Dao yang dia bunuh di Pulau Laut Miring. Bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Agung? Mungkinkah teknik kultifasi Ras Jimat sekuat itu? Atau mungkinkah serupa dengan teknik fana abadi miliknya, yang kekuatannya berada satu tingkat lebih tinggi dibanding orang lain pada tahap yang sama? Teman Daomo, apakah kamu tahu apa yang terjadi setelah tahap Kaisar Abadi? Fu Siuhan melihat bahwa Mo Uji sedang linglung sehingga dia berinisiatif untuk bertanya. Mungkinkah dia bukan Kaisar Agung? Mo Uji berkata tanpa sadar. Fu Siuhan menggelengkan kepalanya, Kaisar Abadi yang agung sebenarnya hanyalah seorang Kaisar Abadi. Akan tetapi, karena hukum langit dan bumi tidak lengkap, sangat sulit bagi seorang Kaisar Abadi untuk berkultifasi hingga mencapai puncak. Oleh karena itu, semua orang menyebut puncak langka dari tahap Kaisar Abadi sebagai Kaisar Abadi yang agung. Ketanyaannya, tak peduli apakah itu Kaisar Abadi atau Kaisar Abadi agung, mereka belum melampaui level Kaisar Abadi, jadi tidak ada perubahan kualitatif. Mo Uji mengepalkan tangannya dengan serius, tolong beri aku pencerahan. Mo Uji dapat melihat bahwa pemahaman Fu Siuhan tentang alam kultifasi jauh lebih dalam daripada dirinya. Sebelumnya, Mo Uji hanya tahu tentang Kaisar Abadi, Kaisar Abadi agung, dan Kaisar Dao. Fu Siuhan berkata dengan serius, setelah puncak tahap Kaisar Abadi, masih ada lingkaran besar tahap Kaisar Abadi. Karena hukum langit dan bumi belum lengkap, berkultifasi hingga ke lingkaran besar tahap Kaisar Abadi jauh lebih sulit daripada berkultifasi hingga ke puncak tahap Kaisar Abadi. Oleh karena itu, setelah banyak Kaisar Abadi berkultifasi hingga puncak, mereka akan mulai merasakan hukum Dao Agung mereka sendiri. Melalui akumulasi waktu yang tak terhitung banyaknya, mereka memahami semacam hukum mereka sendiri. Hukum semacam ini bisa menjadi hukum makhluk hidup apapun di dunia. Begitu mereka memperoleh pemahaman tentang hukum ini, mereka mungkin dapat meniru lingkaran besar tahap Kaisar Abadi. Kekuatan mereka juga akan meningkat secara eksponensial. Peningkatan eksponensial ini tidak hanya tercermin dalam kekuatan mereka, tetapi juga dalam pemahaman mereka tentang Dao. Oleh karena itu, kelompok Kaisar Abadi yang menggunakan wawasan mereka sendiri untuk mensimulasikan lingkaran besar tahap Kaisar Abadi disebut Kaisar Dao. Mo Wu Ji sangat terkejut. Dia tahu bahwa Kaisar Abadi Agung masih dalam tahap Kaisar Abadi. Dia juga menduga bahwa Kaisar Dao masih dalam tahap Kaisar Abadi. Dilihat dari penampilannya, Kaisar Dao masih berada dalam tahap Kaisar Abadi. Bahkan, mereka tidak dianggap sebagai Kaisar Abadi lingkaran besar yang sebenarnya. Mereka bahkan disimulasikan melalui hukum mereka sendiri. Oleh karena itu, entah itu Kaisar Abadi Agung atau Kaisar Dao, mereka semua termasuk dalam tahap Kaisar Abadi. Selain ras jimat saya, sangat sedikit orang yang tahu tentang teori Grand Dao ini. Hari ini juga pertama kalinya saya memberitahu orang-orang di luar ras jimat saya, Fusiuhan menjelaskan dengan sangat jelas. Alasan mengapa Fusiuhan memberitahu Mo Wu Ji tanpa menahan diri adalah karena dia ingin berteman dengan Mo Wu Ji. Dia juga percaya bahwa Mo Wu Ji layak untuk berteman. Dengan kekuatan Mo Wu Ji, setelah membunuh Fu Feiyan, tidak ada seorang pun di Gunung Seribu Jimat yang mampu menghadapinya. Justru karena itulah Fusiuhan yakin bahwa Mo Wu Ji adalah orang yang punya prinsip sendiri. Sebab, saat tiba di tempat pertempuran, Mo Wu Ji tidak menghalanginya untuk menyelamatkan Fu Feiyan. Tidak hanya itu, Mo Wu Ji bahkan tidak mengambil cincin penyimpanan Fu Feiyan. Bukannya tidak ada orang sepertinya di jagad raya ini, tetapi memang sangat langka. Mo Wu Ji berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Fu Feiyan, terlepas dari apakah aku bisa mendapatkan jimat itu hari ini, Mo Wu Ji telah memperoleh banyak manfaat dari kata-kata penguasa jimat. Terima kasih banyak. Di masa depan, jika ras jimat hendak menuju ke surga, aku, Mo Wu Ji, pasti akan memberikan ras jimat sebuah tempat. Fusiuhan tersentak saat dia menatap Mo Wu Ji dengan ragu. Meskipun dia menganggap Mo Wu Ji tidak sederhana, kata-kata Mo Wu Ji terlalu dilebih-lebihkan. Seberapa luas dan rumitkah kosmos surga di luar angkasa? Ada berbagai macam kekuatan dan untuk kekuatan kecil seperti sisa ras talismen, salah satu ras yang lebih besar akan mampu menghancurkan mereka. Mo Wu Ji berkata bahwa dia akan memberikan ras jimat tempat di kosmos surga luar, ini hanya. Mo Wu Ji melihat Fusiuhan masih linglung, jadi dia berkata, sebelumnya, perkenalanku cukup sederhana. Kenyataannya, aku datang dari kosmos surga melampaui dan aku adalah penguasa dao pertama dari kosmos surga melampaui. Kosmos di luar surga memiliki penguasa dao. Fusiuhan bergumam pada dirinya sendiri karena ia tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi. Ia bergegas berdiri dan bertanya kepada Mo Wu Ji dengan penuh semangat, Dao Lord Mo, ada perubahan dalam struktur alam semesta surga. Mo Wu Ji mengangguk, Ya. Sebelumnya, ras dewa menindas ras lain dan membantai mereka sesuka hati. Aku memimpin ras lain untuk memusnahkan mereka. Sekarang, tidak ada lagi ras dewa di alam semesta surga dan aku adalah penguasa dao. Di bawah penguasa dao, ada lima pelindung alam semesta agung lainnya yang masing-masing adalah kaisar dao dari ras iblis, ras vampir, ras langit, ras laut, dan ras iblis. Sekarang, aku seharusnya berada di lingkaran agung tahap kaisar abadi. Fu Siuhan dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia membungkuk ke arah Mo Wu Ji, Terima kasih banyak kepada Dao Lord Mo karena telah mengizinkan ras jimatku menuju ke alam semesta surga. Jika Dao Lord Mo memiliki instruksi, Fu Siuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Fu Siuhan sangat gembira karena alasan mengapa ras jimat tidak berani maju adalah karena mereka akan dimusnahkan jika mereka melakukannya. Namun, Fu Siuhan sangat yakin bahwa ras jimat akan dimusnahkan cepat atau lambat jika mereka bersembunyi di Gunung Seribu Jimat. Hanya dengan melangkah keluarlah talismen Rache dapat berkembang pesat. Ras talismen telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun dan jumlah orang dalam ras talismen telah berkurang. Sekarang, mereka berada di ambang kepunahan jika mereka tidak pergi. Meski begitu, Tetua Agung Fu Feiyan mengabaikan kesulitan ras jimat saat ia menggunakan jimat dunia semu untuk menyembunyikan ras jimat sehingga ia bisa menyempurnakan jimat Sagedao. Setelah Mo Wu Ji mempersilahkan Fu Siuhan duduk, dia mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Fu Siuhan, Tuan jimat, silakan biarkan ras jimat Anda menuju ke Kosmos Surga. Token ini akan memungkinkan ras jimat Anda memiliki toko di tepi Kosmos. Saya yakin bahwa dengan kemampuan yang dimiliki talismen Rache, selama Anda memiliki toko, Anda akan dapat berkembang dengan sangat cepat. Setelah Anda mencapai Kosmos Edge, Anda dapat memberikan token ini kepada Kastelan Fenghuang di Kosmos Edge atau Anda dapat mencari 5 pembela Kosmos Agung atau 8 penegak hukum di Dao Lord Isted. Anda tidak perlu khawatir bahwa Kosmos Edge akan sama seperti sebelumnya. Sekarang, semua yang ada di Kosmos Edge adalah perdagangan yang adil dan tidak akan ada paksaan. Terima kasih, terima kasih. Fu Siuhan menerima token itu dengan perasaan emosional. Dia tidak sabar untuk segera mengirim orang ke Kosmos Edge. Kosmos Edge bukan hanya tempat untuk berbisnis. Ada beberapa tempat pengumpulan sumber daya utama di Heavens Beyond Kosmos di pinggiran Kosmos Edge. Jika seseorang ingin pergi ke tempat-tempat itu, seseorang harus pergi ke Kosmos Edge terlebih dahulu. Terlebih lagi, menurut warisan Ras Talisman, Kosmos Heavens Beyond adalah kunci untuk meninggalkan dunia ini. Mau Uji melambaikan tangannya, teman Dao Fu, ini adalah sesuatu yang bisa aku lakukan. Bolehkah aku bertanya kepada Dao Lord Talisman, apa tahap setelah lingkaran besar tahap Kaisar Abadi? Fu Siuhan akhirnya tenang dan berkata secara rincin, awalnya, setelah lingkaran besar tahap Kaisar Abadi, seseorang akan ditekan oleh hukum langit dan bumi. Namun, setelah perang besar para dewa, dunia runtuh dan hukum menjadi kacau. Dunia baru itu tidak lagi teratur dan tidak seorang pun mengetahui situasi dunia baru itu secara pasti. Oleh karena itu, para kultifator yang telah melampaui lingkaran besar dunia abadi dikenal sebagai setengah sage oleh Ras Jimat kami. 837 Mau Uji tetap diam. Kenyataannya, setelah pergi ke Menara Dewa, dia sangat jelas bahwa bahkan jika dia berkultifasi ke lingkaran besar tahap Kaisar Abadi, dia akan tetap menjadi semut di mata orang lain. Sekarang setelah dia memahami dengan jelas hal ini, dia masih merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Mau Uji berkata, setelah mendengarkan kata-kata Tuan Jimat, aku mendapat banyak manfaat. Sebelumnya, penguasa talismen berkata bahwa dia punya cara untuk mendapatkan talismen plane split terbaik. Saya ingin meminta bimbingannya. Fu Siuhan buru-buru berkata, apakah Daulor Mo pernah melihat harta ajaib Fu Feiyan sebelumnya? Mau Uji mengangguk, aku pernah melihatnya sebelumnya. Itu adalah harta karun ajaib berbentuk jimat. Sejujurnya, Mau Uji sudah melihat banyak jimat, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat harta ajaib seperti jimat. Fu Siuhan menghela nafas, harta karun sihir jimat Fu Feiyan ternyata ditempa sesuai dengan bentuk jimat Sagedao milik ras jimatku. Saat itu, ras jimat saya menyinggung seorang ahli dan dimusnahkan. Akhirnya, para ahli ras jimat saya memimpin anggota ras jimat saya yang tersisa untuk mengaktifkan harta karun tertinggi ras jimat, jimat Sagedao. Jimat Sagedao menyelam ke dalam kehampaan. Akhirnya, jimat itu melintasi banyak bidang dan dunia untuk tiba di tempat ini. Adapun ahli ras jimat saya itu, dia kehilangan kekuatan hidupnya setelah mengaktifkan jimat Sagedao. Untungnya, ada gunung besar di sini. Karena jimat Sagedao milik ras jimatku tidak dapat bergerak, ras jimatku hanya dapat menamai gunung besar ini sebagai gunung seribu jimat dan menetap di sini. Mau Uji bertanya dengan ragu, ini seharusnya menjadi rahasia ras jimat. Mengapa penguasa jimat memberitahuku hal ini? Fu Siuhan tertawa mengejek diri sendiri, ini memang masalah paling rahasia dari ras jimat, tetapi jika ras jimat terus menjaga rahasia ini, mereka akan segera dimusnahkan. Ras talismen saya tinggal di pegunungan seribu talismen yang terpencil, dan populasi kami semakin menipis dari hari ke hari. Sedangkan bagi para kultifator di atas tahap kaisar abadi, selain aku dan Fu Feiyan, hanya ada satu orang lagi yang sudah mendekati akhir masa hidupnya. Aku melihat bahwa Dao Lord Mo adalah orang yang dapat dipercaya. Selain itu, aku juga membutuhkan jimat Sagedao untuk jimat penghancur dunia, jadi aku memutuskan untuk memberitahumu. Fu Siuhan memang merasa bahwa Mo Uji bukanlah orang yang jahat. Yang lebih penting, Fu Siuhan tahu bahwa klan jimat tidak akan punya masa depan jika mereka terus menjaga gunung seribu jimat. Bahkan jika dia tidak memberitahu Mo Uji, ras jimat hanya bisa menunggu untuk dihancurkan. Sekarang Mo Uji telah memberikan ras jimatnya kesempatan untuk bertahan hidup di kosmos heavens beyond, jika dia, Fu Siuhan, tidak meraihnya, maka ras jimatnya pantas untuk dimusnahkan. Tuan jimat, silakan bicara. Mo Uji menganggup karena dia samar-samar memahami maksud Fu Siuhan. Fu Siuhan menganggup dan berkata dengan serius, jimat Sagedao tidak hanya berisi jimat Dao tingkat puncak dari ras jimatku, tetapi juga berisi jimat tingkat puncak yang tak terhitung jumlahnya dari ras jimatku. Alasan Fu Feiyan tetap tinggal adalah karena dia ingin memurnikan jimat Sagedao. Sayangnya, penyempurnaan jimat Sagedao tidaklah sesederhana itu. Selama bertahun-tahun, tidak seorang pun di ras jimat saya yang mampu menyempurnakan jimat Sagedao ini. Hari ini, aku memberitahu Dao Lord Mo tentang jimat Sagedao karena ras jimat kita tidak dapat lagi menjaga jimat Sagedao. Tuan jimat, mungkinkah Anda ingin saya memasuki jimat Sagedao untuk mencari jimat pembelah dunia? Mo Uji bertanya dengan rasa ingin tahu. Fu Siuhan berkata, aku tahu bahwa teman Daomo mungkin berpikir kata-kataku hanyalah kata-kata kosong. Padahal itu hanya janji kosong. Pada titik ini, Fu Siuhan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, gunung seribu jimat bukanlah dunia dan hampir tidak ada hukum. Jika ras jimat kita tidak ingin binasa, kita harus meninggalkan tempat ini. Jika ras jimatku pergi, jimat Sagedao tidak dapat dibawa pergi. Daripada menyerahkannya pada orang lain, mengapa tidak menyerahkannya pada Dao Lord Mo? Jika Dao Lord Mo dapat membawa pergi jimat Sagedao, maka jimat Sagedao ini akan menjadi milik Dao Lord Mo. Saya juga sangat jelas bahwa jimat Sagedao ini sangat sulit untuk dibawa pergi. Namun, memang ada jimat pembelah dunia di dalam jimat Sagedao. Memasuki jimat Sagedao untuk mencari jimat pembelah dunia sama saja dengan mati. Banyak ahli dari ras jimat saya telah memasuki jimat Sagedao sebelumnya dan mereka memang telah menemukan banyak jimat kelas atas. Namun, kurang dari sepuluh dari mereka yang mampu bertahan hidup dan Fu Feiyan adalah salah satunya. Oleh karena itu, apakah kau ingin memasuki jimat Sagedao atau tidak, itu tergantung pada Dao Lord Mo. Mo Uji mendesah dalam hatinya karena Fu Siuhan memang membuat janji-janji kosong. Perlombaan jimat hendak meninggalkan tempat ini dan jimat Sagedao ini tidak dapat dibawa pergi. Bahkan jika dia tidak melihat Fu Siuhan, dia masih bisa melihat apakah dia bisa memurnikan jimat Sagedao. Bagaimanapun juga, fakta bahwa Fu Siuhan mampu berbicara lebih dulu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang jujur. Ketika Mo Uji berinteraksi dengan orang lain, dia akan berusaha semaksimal mungkin memikirkan kelebihan orang lain. Bagaimanapun juga, sebagai penguasa jimat dari ras jimat, dia juga setara dengan kepala klan. Tidak mudah baginya untuk membuat keputusan seperti itu. Saat memikirkan hal ini, Mo Uji berkata, apapun alasannya, sungguh terpuji bagi dewa jimat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Di masa depan, jika jalur antara ras manusia di dunia abadi dan kosmos surga terbuka, dunia abadiku akan menyambut ras jimat untuk menetap di sana. Entah aku mampu memurnikan jimat Sagedao atau tidak, kedua fas pil ini akan menjadi hadiahku untuk penguasa jimat. Sambil berbicara, Mo Uji mengeluarkan dua fas berisipil dan menyerahkannya kepada Fu Siuhan. Fu Siuhan agak ragu karena meskipun ras jimatnya miskin, itu tidak sampai membuat mereka tidak mampu membeli dua fas pil abadi. Bahkan pil abadi tingkat sembilan tidak dianggap penting bagi ras jimatnya. Meski begitu, Fu Siuhan tetap dengan sopan menerima fas giok dari Mo Uji. Ketika kehendak spiritualnya meresap ke dalam fas giok, dia langsung terkejut, ini, ini sebenarnya dua fas pil kaisar sejati. Pil kaisar sejati adalah pil yang dapat memungkinkan seorang pendeta abadi lingkaran besar untuk memperoleh wawasan tentang tahap kaisar abadi. Pil ini adalah yang kedua setelah pil kaisar dao dan setiap pilnya tak ternilai harganya. Bagi ras apapun, ini adalah pil strategis yang terbaik. Ras jimatnya tidak memiliki sumber daya apapun sehingga mereka tidak memiliki kaisar abadi yang baru. Mo Uji berkontribusi terhadap pengembangan ras jimatnya. Dari seginilai, dua fas pil kaisar sejati yang diberikan Mo Uji kepadanya hanya berjumlah 12 pil. Dibandingkan dengan Sagedao Talisman, itu bahkan tidak ada satu sudut pun. Namun, dari sudut pandang lain, kedua fas berisi pil kaisar sejati inilah yang paling dibutuhkan ras jimat. Adapun jimat Sagedao yang dijanjikan Fusiuhan kepada Mo Uji, bagaikan bulan di dalam air atau bunga di dalam kabut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan orang-orang dari ras jimat tidak dapat memurnikan jimat Sagedao, jadi akan menjadi lelucon jika orang luar berhasil memurnikannya. Fusiuhan menyimpan pil kaisar sejati dengan hati-hati dan membungkuk ke arah Mo Uji, Tuan Daomo, jika kau masih ingin pergi ke jimat Dao bijak untuk menemukan jimat pembelah dunia, aku bisa membawamu ke sana sekarang. Mo Uji tidak hanya berjanji bahwa ras jimatnya dapat menetap di kosmos surga luar, ia bahkan berjanji bahwa ras jimatnya dapat menetap di dunia abadi. Tidak hanya itu, Mo Uji bahkan memberinya dua fas pil kaisar sejati. Dia, Fusiuhan, hanya berjanji untuk memberikan Mo Uji sebuah jimat Sagedao yang tidak bisa dimurnikannya. Apapun yang terjadi, aku harus pergi dan melihatnya. Semoga Dewa Jimat memimpin jalan, kata Mo Uji tanpa ragu. Jika Fufeyan saja bisa selamat, bukankah dia, Mo Uji, juga pasti bisa. Tidak penting apakah dia bisa memurnikan jimat Sagedao atau tidak. Yang penting adalah dia harus menemukan jimat pemecah dunia di dalam jimat Sagedao. Fusiuhan menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan ke dinding belakang Aula Dewa Jimat dan memuntahkan seteguk darah vital. Sebuah jalan setapak tiba-tiba muncul di Aula yang tadinya normal. Fusiuhan menunjuk ke jalan setapak itu dan berkata, Daolormo, jalan setapak ini mengarah ke jimat Daosage milik ras jimatku. Saat dia berbicara, Fusiuhan sudah memasuki jalan setapak. Mo Uji membawa Dahuang dan Suai Guo dan mengikuti Fusiuhan ke jalan setapak. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, mereka berdiri di tepi kehampaan. Sebelumnya, kehendak spiritual Mo Uji tidak mampu memindai tempat ini. Dia tidak menyangka akan ada kekosongan yang begitu luas di belakang Aula penguasa jimat. Di kehampaan di depannya, ada jimat kabur yang mengambang. Jimat itu berwarna perak samar dan dikelilingi kabut. Aura yang luas dan agung menyerbu ke arahnya, memberitahu Mo Uji bahwa ini jelas bukan sekadar jimat biasa. Dao Lord Mo, ini adalah jimat Sagedao milik ras jimatku. Jimat Sagedao telah mengambang di sini entah sudah berapa tahun. Sayangnya, tidak ada seorang pun di ras jimatku yang mampu memurnikannya. Fusiuhan mendesah. Dia, Fusiuhan, juga salah satu penyintas yang keluar dari jimat Sagedao. Namun, dia juga tidak dapat memurnikannya. Antara jimat Sagedao dan kelangsungan hidup ras jimat, ia memiliki kelangsungan hidup ras jimat. Terima kasih banyak, Tuan jimat, karena telah membawaku ke sini. Aku ingin tahu bagaimana aku bisa memasuki jimat Sagedao ini. Setelah Mo Uji melihat jimat Sagedao, dia langsung ingin masuk untuk melihatnya. Jimat tanpa batas ini setara dengan benua bintang. Fusiuhan berkata, jimat Daosage ini hanya dapat diaktifkan oleh darah keturunan langsung dari ras jimatku. Selain itu, jimat ini hanya dapat diaktifkan sekali setiap seribu tahun. Jika Daolordmo sudah membuat keputusan, aku akan mengirim Daolordmo sekarang. Itu hanya bisa diaktifkan oleh darah keturunan langsung ras talismen. Baru sekarang Mo Uji mengerti bahwa Fusiuhan tidak melakukannya secara cuma-cuma. Dengan kata lain, bahkan jika ras jimat pergi, tanpa anggota ras jimat yang mengaktifkan jimat ini, tidak perlu membicarakan tentang penyempurnaannya. Dia bahkan tidak akan bisa masuk. Dengan luasnya jimat ini, Mo Uji yakin bahwa dia tidak akan bisa masuk dengan kekuatannya saat ini. Jika Fusiuhan tidak mempedulikan hal lain setelah membawanya ke sini, maka Mo Uji yakin bahwa dia sudah memberi Fusiuhan cukup. Tapi sekarang, Fusiuhan masih ingin menggunakan darahnya untuk mengaktifkan jimat Sagedao. Hal ini membuat Mo Uji merasa seolah-olah dia telah memberi terlalu sedikit. Mo Uji bukanlah orang yang suka membiarkan orang lain menderita kerugian. Ketika dia memikirkan bagaimana Fu Feiyan menginginkan tanah liat peda miliknya, dia tahu bahwa benda ini seharusnya sangat menggoda bagi ras jimat. Saat memikirkan hal ini, Mo Uji mengeluarkan sisa setengah dari tanah liat peda dan berkata, tidak masalah jika aku mampu memurnikan jimat Sagedao ini. Jimat Sagedao ini dulunya adalah harta karun nomor satu dari ras jimat. Aku tidak punya sesuatu yang bagus untuk ditukar dengannya. Jadi, aku akan memberikan potongan tanah liat peda ini kepada ras jimatmu. Ah, Fusiuhan sedikit tercengang. Nilai tanah liat peda milik Mo Uji benar-benar tak terukur. Yang dilakukannya hanyalah memberi Mo Uji sebuah jimat Dao Sagedao yang tidak dapat disempurnakannya sebelum dia pergi. Dia juga tahu mengapa Mo Uji mengeluarkan tanah liat peda. Itu karena Mo Uji tidak tahu bahwa jimat Sagedao memerlukan darah keturunan langsung dari ras jimat untuk mengaktifkannya. Manusia memang saling menyayangi dan Tuan Daomo ini merupakan orang yang jujur dan lurus. Hal ini membuat Fusiuhan semakin bertekad untuk tidak kehilangan teman seperti Mo Uji. Ia memiliki firasat bahwa meskipun Mo Uji tidak dapat memurnikan jimat Sagedao, ia masih dapat meninggalkan jimat itu dengan aman. Bagi ras jimat, memiliki teman seperti Mo Uji adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Dao Lord Mo, aku tidak bisa menerima tanah liat peda ini. Lagipula, peluang Dao Lord Mo untuk memurnikan jimat Dao Sagedao sangat kecil, hanya satu banding sejuta. Jika saya menerima tanah liat peda ini, itu sungguh akan 838. Tapi bagaimana jika saya memperbaikinya? Mo Uji tahu bahwa tanah liat peda adalah harta karun tertinggi bagi orang-orang dari ras jimat. Namun, dia tidak ingin memanfaatkannya. Ini juga karena Mo Uji tidak mengerti penggunaan sebenarnya dari tanah liat peda. Dia hanya mendengar dari Suai Guo tentang penggunaan terkecil dari tanah liat peda. Kenyataannya, pedak lei bukan hanya harta karun tertinggi bagi ras talismen. Itu adalah harta karun tertinggi bagi siapapun. Dalam hati Mo Uji, akan baik-baik saja jika dia tidak memurnikan jimat Sagedao. Saat dia menyempurnakan jimat Sagedao, dia akan dapat mengeluarkan tanah liat peda. Bagaimanapun, jimat Sagedao dianggap sebagai harta karun ras jimat. Fusiuhan berkata dengan sungguh-sungguh, jika Daolorn Mo mampu memurnikan jimat Daosage, itu berarti jimat Daosage ditakdirkan untuk Daolorn Mo. Itu seharusnya milik Daolorn Mo. Aku tahu bahwa Daolorn Mo adalah orang yang jujur. Namun, potongan besar tanah liat peda ini sungguh tak ternilai harganya. Ini mungkin satu-satunya potongan tanah liat peda di seluruh alam semesta. Di tengah kalimatnya, Fusiuhan dapat merasakan bahwa Mo Uji Tulus ingin memberikan tanah liat peda kepadanya. Dia hanya bisa berkata, kalau begitu, kenapa kita tidak membagi tanah liat peda menjadi dua? Kalau tidak, aku tidak akan punya muka untuk berteman dengan Daolorn Mo. Bagaimana mungkin ada seorang sahabat di dunia ini yang hanya menerima kebaikan tanpa memberikan balasan apapun? Sebenarnya, setengah dari tanah liat peda pun terlalu banyak untuk Fusiuhan. Pemahamannya tentang tanah liat peda jauh lebih dalam daripada Mo Uji. Namun, dia tidak dapat sepenuhnya memahami nilai tanah liat peda. Mo Uji juga tidak ingin membuang waktu lagi. Setelah mendengar perkataan Fusiuhan, dia tidak ragu lagi dan menghunus pedang kunwu miliknya. Niat pedang yang mengerikan menyebabkan ruang di sekitarnya dipenuhi dengan niat pedang yang kuat. Setelah niat pedang itu, tanah liat peda yang dikeluarkan Mo Uji telah terbelah menjadi dua. Sesuatu seperti tanah liat peda harus dimurnikan segera setelah dipotong. Jika tidak, tanah liat itu akan menjadi sangat keras lagi. Mo Uji menyimpan setengah dari tanah liat peda dan menyerahkan setengahnya lagi kepada Fusiuhan. Kalau begitu, kita akan membaginya sesuai dengan saran kakak Fu. Kakak Fu akan menjadi temanku di masa depan. Mo Uji mengagumi Fusiuhan karena tidak ingin mengambil keuntungan darinya. Untuk dapat menolak sesuatu seperti tanah liat peda, jelas bahwa Fusiuhan adalah teman yang layak. Saat Fusiuhan melihat Mo Uji mengeluarkan pedang kunwu, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Dia yakin bahwa saat Mo Uji bertarung dengan Fu Feiyan, dia bahkan tidak mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Hanya niat membunuh yang mengerikan dari pedang kunwu mungkin dapat merobek Gunung Seribu Jimat menjadi berkeping-keping. Bisa berteman dengan teman seperti saudara Mo adalah keberuntunganku, Fusiuhan. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Fusiuhan tidak berdiri dalam upacara saat dia menyimpan tanah liat peda. Dia memang sangat senang karena Mo Uji tidak lagi memanggilnya sebagai Dewa Jimat. Jelas, Mo Uji telah memperlakukannya sebagai teman. Setelah dengan hati-hati menyimpan tanah liat peda ke dalam cincin penyimpanannya, Fusiuhan memberi isyarat kepada Mo Uji sebelum terus-menerus membentuk segel tangan ke arah Jimat yang mengambang itu. Mo Uji adalah seorang Grandmaster Dao Arai, dan dia bahkan telah meneliti tentang jari tujuh dunia. Sekarang setelah dia melihat jejak tangan Fusiuhan, dia sepertinya telah melihat dunia baru. Jejak tangan Fusiuhan merupakan gabungan Jimat dan batasan Arai Dao, membentuk segel tangan yang unik. Jejak tangan terkonsentrasi dikirim oleh Fusiuhan dan setelah setengah waktu dupa, Fusiuhan tiba-tiba menamparkan dahinya. Setetes darah vital berwarna merah dan bening dikirim ke udara dan ke dalam Jimat Perak yang mengambang. Cahaya keperakan samar tiba-tiba muncul pada Jimat Perak itu dan cahaya keperakan ini segera mengembun menjadi sebuah pintu perak. Pintunya samar-samar terlihat dan sepertinya akan pecah kapan saja. Wajah Fusiuhan sedikit pucat saat dia tidak ragu untuk mengirimkan setetes darah vital lagi. Pintu perak yang samar-samar terlihat itu akhirnya menjadi jelas dan setidaknya ada pintu masuk yang memungkinkan orang untuk masuk. Kakak Mo, cepatlah masuk. Kita akan bertemu lagi. Fusiuhan berteriak dengan cemas karena dia tahu bahwa begitu dia memasuki Jimat Sagedao, dia mungkin baru bisa keluar setelah bertahun-tahun atau bahkan dia mungkin tidak bisa keluar sama sekali. Terima kasih banyak, Saudara Fu. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa mendatang, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Setelah mengepalkan tinjunya, sosok Mo Uji berkelebat dan seluruh tubuhnya menghilang ke dalam pintu perak. Tepat saat Mo Uji memasuki pintu, pintu perak itu menghilang. Fusiuhan menghela napas lega karena dia telah membuka Jimat Sagedao berkali-kali dan dia samar-samar merasa semakin sulit untuk membukanya setiap kali. Jika ada waktu berikutnya, ia menduga ia mungkin tidak akan bisa membukanya lagi. Kenyataannya, ini juga merupakan salah satu alasan mengapa Fusiuhan memutuskan untuk meninggalkan gunung seribu Jimat dan berhenti menjaga Jimat Sagedao. Menipisnya garis keturunan Ras Jimat adalah salah satu alasannya dan alasan lainnya adalah Fusiuhan dapat merasakan bahwa Jimat Sagedao tidak lagi berhubungan dengan Ras Jimat. Dalam beberapa tahun ke depan, bahkan darah penting Ras Jimat mungkin tidak dapat membuka Jimat Sagedao. Saat itu, perlombaan Jimat tidak akan berbeda yang lewat di depan Jimat Sagedao. Sebelum Fusiuhan bisa menenangkan diri, sebuah ledakan dahsyat hampir menghancurkan ruang di sekitarnya. Setelah itu, Fusiuhan menatap kosong ke arah Jimat Perak besar di depannya yang memancarkan cahaya perak. Jimat Sagedao mulai berputar cepat dan energi yang kuat dan ganas membuat Fusiuhan merasa seolah-olah tempat ini akan terbelah pada saat berikutnya. Tidak perlu membicarakan gunung seribu Jimat, bahkan ruang di sekitar gunung seribu Jimat akan hancur berkeping-keping. Tidak baik, hati Fusiuhan menjadi dingin karena ia curiga bahwa dirinya telah mengirimkan orang yang tidak memiliki garis keturunan ras talismen ke dalam talismen Sagedao sehingga mengakibatkan energi yang begitu dahsyat. Meskipun dia merasa bersalah dan merasa telah mengecewakan Mohuji, hal terpenting baginya sekarang adalah mengevakuasi semua orang dari ras Jimat. Fusiuhan tidak ragu lagi saat dia berbalik dan bergegas keluar dari aula penguasa Jimat. Dia berteriak keras, Aku perintahkan semua orang di perlombaan Jimat untuk segera meninggalkan gunung seribu Jimat. Tempat ini akan ditelan oleh Bahkan tanpa kata-kata Fusiuhan, orang-orang dari ras Jimat dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Bukan hanya ruang angkasa yang bergetar dan segala macam hukum menjadi kacau, bahkan seluruh gunung seribu Jimat bergetar tanpa henti, seakan-akan kehampaan juga bergetar. Saat Fusiuhan bergegas keluar dari gunung seribu Jimat, dia telah mengeluarkan sebuah kapal terbang raksasa dan memarkirnya di luar gunung seribu Jimat. Hampir 10.000 pembudidaya ras Jimat bergegas keluar dari gunung seribu Jimat dan menaiki kapal terbang. Melihat gunung seribu Jimat hendak runtuh dan kehampaan hendak runtuh, Fusiuhan hanya bisa menghela nafas sambil menatap puncak gunung seribu Jimat sebelum mengendalikan kapal terbang untuk terbang menjauh. Satu-satunya orang yang tidak keluar dari gunung seribu Jimat adalah Fufeian. Kultifasi Fufeian telah dilumpuhkan oleh Mouji sehingga tanpa bantuan siapapun, dia tidak memiliki kemampuan untuk keluar dengan cepat. Ledakan Sebuah ledakan mengerikan terdengar dan semua kultifator ras Jimat termasuk Fusiuhan dapat mendengarnya jauhan telah lenyap tanpa jejak di tengah keruntuhan dan robekan ruang yang mengerikan. Bahkan kapal terbang Fusiuhan pun terkena dampaknya dan mulai berguncang hebat. Tuan Jimat, apa yang terjadi? Kemana kita akan pergi sekarang? Selain Fusiuhan, satu-satunya tetua kaisar abadi dalam ras Jimat berjalan mendekat dan bertanya dengan kaget. Fusiuhan menatap gunung seribu Jimat yang menghilang dan mendesah, meskipun agak terburu-buru, itu membantuku mengambil keputusan. Mari kita pergi ke Heavens Beyond Cosmos sekarang karena disanalah kita seharusnya tinggal. Saat Mouji memasuki Jimat Sagedao, dia merasa ada sesuatu yang salah. Sebelumnya, dia menduga bahwa Jimat Sagedao hanyalah dunia berbahaya seperti alam rahasia itu. Tetapi saat dia masuk, Mouji tahu bahwa dia salah. Ruang di sekelilingnya berwarna abu-abu dan dia tidak dapat melihat langit, tanah, atau apapun yang mungkin ada. Satu-satunya hal yang dapat dirasakannya adalah bahwa ruang tersebut mulai terdistorsi setelah dia masuk. Meskipun Mouji memiliki teknik melarikan diri dari angin yang memungkinkannya bersembunyi di ruang terdistorsi ini, dia tahu bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang. Seiring berjalannya waktu, ruang terdistorsi ini pasti akan mencabik-cabiknya. Hah! Rasa sakit yang menusuk menjalar ke paha Mouji dan sebagian besar dagingnya hilang. Meskipun Mouji tidak ingin memasuki dunia kekalnya dan takut dunia kekalnya akan dihancurkan oleh ruang terdistorsi ini, dia tidak punya pilihan selain memasuki dunia kekalnya. Tidak heran Fusiuhan mengatakan bahwa ada 90 persen kemungkinan kematian dalam jimat Sagedao. Bagaimana ini bisa menjadi 90 persen kemungkinan kematian? Ini jelas merupakan peluang kematian sebesar 100 persen. Tidak, Mouji tiba-tiba teringat bahwa Fusiuhan menyebutkan bahwa Fufeyan telah memasuki jimat Sagedao sebelumnya. Mouji sangat menyadari kemampuan Fufeyan dan dia memang seorang ahli. Namun, Mouji tidak percaya bahwa Fufeyan lebih kuat darinya. Karena Fufeyan tidak sekuat dia, mengapa Fufeyan mampu bertahan di sini? Mungkinkah bahaya yang dihadapi Fufeyan setelah masuk bukanlah ruang terdistorsi yang mengerikan ini? Tuanku, apakah Anda ingin saya memindahkan nafas Hongmeng ke sini? Suai Guo melihat Mouji terluka dan memasuki dunia abadinya sehingga ia pun bergegas datang. Cepatlah berkultivasi, kata Mouji dengan nada kesal. Jika dia membutuhkan nafas Hongmeng untuk sedikit cedera ini, maka fisiknya akan sangat tidak berguna. Suai Guo menatap Dahuang yang sedang berkultivasi di sampingnya dengan tatapan tak berdaya. Ia hanya bisa menemukan tempat untuk mulai berkultivasi. Bagi Suai Guo, hal yang paling sulit dilakukan adalah berkultivasi. Asal tidak dibudidayakan, ia bisa melakukan apa saja. Ia tidak menyangka bahwa ia masih perlu berkultivasi setelah naik pangkat menjadi binatang iblis abadi kelas 7. Kehendak spiritual Mouji dengan hati-hati meresap keluar dan menyadari bahwa ruang di luar masih terus-menerus terdistorsi. Seolah-olah dia secara tidak sengaja melemparkan percikan api ke dalam panci besar berisi minyak mendidih. Mouji menggelengkan kepalanya dan sepenuhnya melupakan keinginan untuk pergi. Untungnya, dunia abadi miliknya sangat kecil. Ruang yang terdistorsi ini dapat menyapu dunia abadi miliknya, tetapi tidak dapat benar-benar menghancurkan dunia abadi miliknya. Meski baru saja dia hampir kehilangan nyawanya, Mouji tidak mencurigai Fu Siuhan. Intuisinya mengatakan bahwa Fu Siuhan dan Fu Feiyan adalah dua orang yang berbeda. Setelah dia memasuki jimat Sagedao, situasi ini jelas tidak ada hubungannya dengan Fu Siuhan. Sangat mungkin Fu Siuhan bahkan tidak mengetahuinya. 839. Mouji tidak berminat untuk berkultivasi saat ia berguling-guling di ruang terdistorsi ini. Ia tidak berani bersembunyi di dunia abadi dan tidak melakukan apapun. Dunia kekalnya tidak begitu stabil, dan dia sangat khawatir ruang yang terdistorsi ini dapat menghancurkan dunia kekalnya. Kehendak spiritual Mouji telah beredar di luar dunia kekalnya dan dia bahkan mencoba menghindari area kecil tersebut di mana ruang terdistorsi tersebut sangat luas. Sebuah jimat hijau melintas di atas kehendak spiritual Mouji. Mouji tiba-tiba berdiri. Meskipun dia belum pernah bersentuhan dengan jimat sebelumnya, dia tahu jimat apa yang melintas di atas kehendak spiritualnya. Dia juga tahu jimat jenis apa yang muncul dalam kehendak spiritualnya. Itu adalah istana abadi kelas 9, jimat kehidupan Jiasi. Nilai jimat ini adalah ia dapat memperpanjang umur seorang kaisar abadi hingga 60 tahun lagi. Bagi seorang kaisar abadi, 60 tahun terasa berlalu dalam sekejap mata. Akan tetapi, untuk dapat memperpanjang umur seorang kaisar abadi hingga 60 tahun, ini jelas bukan benda biasa. Benar-benar ada jimat. Mouji memperluas keinginan spiritualnya lebih jauh. Dia datang ke sini untuk mendapatkan jimat pemecah dunia. Mouji hanya ingin mengumpulkan jimat Sagedao jika ia bisa. Jika ia tidak bisa, ia sudahlah. Adapun kerusakan yang disebabkan oleh ruang terdistorsi itu terhadap lautan kesadarannya, Mouji mengabaikannya sama sekali. Lautan kesadarannya kuat dan selama itu bukan distorsi spasial, ada batasnya terhadap kerusakan yang dapat ditimbulkannya pada keinginan spiritualnya. Terlebih lagi, ia memiliki saluran penyimpanan roh yang tidak akan menyebabkan kerusakan pada lautan kesadarannya. Setelah mengamati kurang dari 2 jam, Mouji melihat jimat pelarian angin kelas 9, jimat puncak raksasa kelas 9, jimat dunia semu kelas 9, jimat pengoyak dunia kelas 9. Mouji sangat gembira. Jimat penghancur dunia kelas 9 adalah apa yang ia butuhkan. Sayangnya, distorsi spasial di sini terlalu kuat. Bahkan dengan kemampuan Mouji saat ini dalam menempa fisik, dia tidak berani pergi begitu saja. Setelah beberapa jam, Mouji samar-samar bisa merasakan bahwa distorsi spasial di luar telah meredah. Tampaknya tidak sekeras saat dia pertama kali masuk. Mouji segera meninggalkan dunia kekalnya dan muncul di ruang jimat. Distorsi spasial lainnya melanda. Kali ini, Mouji sengaja tidak menghindarinya. Memang, distorsi spasial tidak lagi sekuat sebelumnya. Itu hanya menyebabkan sedikit rasa sakit pada tulang Mouji. Mouji menghela napas lega. Yang ia pedulikan sekarang bukanlah bagaimana cara memurnikan jimat Daosage, tetapi bagaimana cara menemukan jimat abadi penghancur dunia kelas 9. Saat keinginan spiritualnya menyebar keluar, Mouji segera menyadari bahwa tempat di mana dia berada masih belum memiliki langit atau daratan. Itu hanyalah kekosongan yang samar. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah kekuatan ruang terdistorsi telah melemah. Satu jam kemudian, wajah Mouji berubah jelek. Dia akhirnya menemukan sedikit pola. Begitu ruang di dalamnya terdistorsi, kemungkinan munculnya berbagai jimat akan meningkat. Begitu ruang yang terdistorsi melemah, kemungkinan munculnya berbagai jimat akan menurun. Sekarang, ruang yang terdistorsi itu semakin melemah, dan jimat-jimatnya pun semakin berkurang. Ketika ruang terdistorsi semacam ini hampir menghilang, dia memperkirakan bahwa dia tidak akan dapat menemukan satu pun jimat. Dugaan Mouji benar. Setelah 2 jam berlalu, ketika distorsi spasial benar-benar menghilang, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan jimat itu lagi. Tanah muncul, tetapi tidak terbuat dari tanah. Sebaliknya, terbuat dari rune misterius. Saat kehendak spiritual Mouji bersentuhan dengan rune ini, energi talismen Dao yang agum menyapu. Mouji merasa seolah-olah dia telah memasuki aula baru. Jika jejak tangan Fusiuhan adalah jendela baginya, maka rune ini adalah dunia bagi Mouji. Riak Dao dari rune ini bersinar dengan segala macam cahaya misterius saat memasuki kehendak spiritual Mouji. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Mouji benar-benar tenggelam dalam rune misterius ini. Dao jimat, dari yang mendalam hingga yang sederhana. Dao fananya berawal dari rumput dan kayu yang paling sederhana, makhluk hidup biasa di dunia fana. Riak Dao dari rune ini dimulai dari misteri paling rumit di langit dan bumi, Grand Dao alam semesta. Pada saat ini, saluran pencerahan Dao Mouji dipenuhi dengan segala macam wawasan. Wawasan ini, bersama dengan meridian lainnya, membentuk jalur sirkulasi yang hebat. Bukannya Mouji tidak tahu cara menempa jimat, hanya saja dia hanya bisa menempa jimat dengan kualitas terendah. Dia mungkin bahkan tidak mampu menempa jimat abadi kelas satu yang rata-rata. Setelah rune misterius ini meresap ke dalam saluran wahyu Dao Mouji, Grand Dao Mouji tiba-tiba dipenuhi dengan riak-riak Dao jimat. Segala macam wawasan muncul seperti bunga yang mekar. Dia mulai menyerap dengan ganas semua jenis jimat Dao langit dan bumi, menirukan satu jimat demi jimat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah keinginan yang kuat tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Mouji. Mouji yang sedang dalam kondisi pencerahan tiba-tiba terbangun. Seketika, ia terkejut melihat tubuh roh ilusi di sisi Danau Ungu miliknya. Eh, kamu sebenarnya tidak mengolah roh primordialmu. Tidak heran kamu memiliki lautan kesadaran dan keinginan spiritual yang begitu kuat. Bahkan tubuh jasmanimu sangat kuat. Tubuh roh di lautan kesadarannya berseru kaget saat melihat Danau Ungu milik Mouji. Milik, meskipun Mouji tahu bahwa pihak lain tidak merasukinya, bagaimana mungkin dia melepaskan tubuh roh yang muncul di lautan kesadarannya. Tiga panah kehendak spiritual langsung ditembakkan. Energi mematikan yang dahsyat dikumpulkan oleh Mouji dan ditembakkan ke arah tubuh roh ini. Masih ada panah kehendak spiritual. Sungguh panah kehendak spiritual yang kuat. Setelah tubuh roh bergumam pada dirinya sendiri, ia segera waspada. Ia segera meraih beberapa jimat dan meledakkannya. Ledakan, dentuman, dentuman. Beberapa ledakan meledak di lautan kesadaran Mouji. Mouji merasa seolah-olah lautan kesadarannya akan runtuh. Wajahnya menjadi pucat pasi. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan aliran darah. Begitu kuat, Mouji terkejut dalam hati. Dia belum pernah melihat tubuh roh sekuat itu. Bahkan bisa menggunakan jimat untuk bertahan melawan panah kehendak spiritualnya. Bukannya Mouji belum pernah melihat kerasukan sebelumnya. Dia pernah mengalami kerasukan sebelumnya. Mouji tidak pernah takut dirasuki. Itu karena ia memiliki lautan kesadaran yang sangat kuat. Tidak hanya itu, ia tidak memiliki roh primordial. Sekarang setelah dia memiliki panah kehendak spiritual, dia tidak keberatan untuk memilikinya sama sekali. Namun hari ini, ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh roh yang tidak terluka oleh panah kehendak spiritualnya. Bukan saja tidak terluka, bahkan menyebabkannya muntah darah. Kamu juga harus memakan salah satu jimatku. Ketika tubuh roh ini melihat bahwa lautan kesadaran Mouji hanya terluka oleh ledakan tersebut, dia juga sangat terkejut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah mencoba merasuki banyak orang. Meskipun dia tidak pernah berhasil, dia belum pernah melihat ahli dengan lautan kesadaran seperti Mouji. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa orang ini, yang tidak mengolah roh primordial dan memiliki lautan kesadaran yang kuat, bahkan bukan keturunan langsung dari ras jimat. Tubuhnya bahkan tidak memiliki sedikitpun aura ras jimat. Sebuah jimat dikeluarkan oleh tubuh roh ini. Jimat itu meninggalkan bekas air mata di lautan kesadaran Mouji. Rasa jijik dan tidak nyaman yang amat sangat terasa. Mouji hampir pingsan. Ia tidak ragu-ragu mengeluarkan enam halaman kitab luo. Ledakan. Jimat itu berubah menjadi bilah tajam saat menghantam kitab luo milik Mouji. Mouji memuntahkan setegup darah lagi saat ia jatuh ke rune yang saling terkait. Dia menduga jika serangan ini datang beberapa kali lagi, bahkan jika kitab luo dapat bertahan melawannya, lautan kesadarannya akan runtuh. Kitab luo dan enam halaman kitab luo. Tubuh roh itu menatap kaget ke enam halaman kitab luo di lautan kesadaran Mouji. Suaranya bergetar. Bahkan Mouji bisa merasakan kegelisahan itu dengan jelas. Awalnya, aku hanya menginginkan keturunan langsung dari ras jimatku. Sayangnya, bakat ras jimatku telah berkurang selama bertahun-tahun. Meskipun kamu tidak mengolah roh primordialmu, lautan kesadaranmu adalah yang terkuat yang pernah kulihat. Tubuh jasmanimu bahkan melampaui murid-murid paling berbakat dari ras jimatku. Sekarang, kamu bahkan memiliki kitab luo. Mari kita buat kesepakatan. Aku akan mengambil tubuh jasmanimu. Jika kau memiliki keinginan yang belum terpenuhi, aku akan membantumu memenuhinya. Kau tidak perlu menolak lagi. Jika tidak, lautan kesadaranmu mungkin akan hancur. Kegelisahan tubuh roh telah meredah. Mowuji sangat marah. Bajingan ini ingin memilikinya, tetapi dia masih ingin dia bekerja sama. Seolah merasakan kemarahan Mowuji, tubuh roh ini berkata dengan tenang, kau harus tahu bahwa dengan kekuatanku dan banyaknya jimatku, tidak peduli bagaimana kau menyerangku, itu akan sia-sia. Jadi saat aku merasukimu, kau hanya bisa menolak. Kau tidak bisa menolak. Bagiku, kamu hanya seekor semut. Mowuji menarik nafas dalam-dalam sambil menahan amarahnya. Kemudian, dia berkata dengan dingin, aku tahu siapa dirimu. Dulu ketika ras jimat dimusnahkan, seorang ahli ras jimat membawa jimat sage dao ke dalam kehampaan. Ahli itu adalah kamu, kan? Fu Siuhan mengira kau sudah mati. Aku tidak menyangka kau benar-benar bersembunyi di sini, mencari tubuh jasmani yang cocok untuk dimiliki. Tubuh roh ini mendesah, benar sekali, aku Fuji Ujiang. Sayangnya, setelah sekian tahun, tak ada satupun tubuh yang cocok untukku di antara para pengikut ras jimat yang bisa memasuki jimat sage dao. Sejujurnya, aku punya harapan besar padamu. Tubuh jasmanimu sangat kuat. Mungkin, kau bisa menahan kepemilikanku tanpa meledak. Jadi maksudmu distorsi spasial itu bukan karena aku bukan keturunan langsung dari ras jimat. Tanya Mowuji. Namun, jantungnya berdebar kencang memikirkan cara untuk menghadapi Fuji Ujiang ini. Dia sangat yakin bahwa Fuji Ujiang benar. Fuji Ujiang sangat kuat sehingga dia bahkan bisa menghadapi panah kehendak spiritualnya. Mowuji benar-benar tidak punya banyak cara untuk menghadapi Fuji Ujiang. Baik itu roda kehidupan dan kematiannya maupun jari tujuh dunianya, Mowuji tidak akan mampu menghadapi Fuji Ujiang. Tidak perlu membicarakan bagaimana kedua seni sakral ini akan merusak lautan kesadarannya. Bahkan jika dia bisa mengendalikan kerusakannya, dia tetap tidak akan mampu menghadapi tubuh roh yang kuat ini. Meskipun tidak sepenuhnya demikian, kurang lebih sama saja. Setelah kepemilikanku gagal berkali-kali, aku tahu bahwa tanpa aku tidak akan mampu mempertahankan kepemilikanku. Satu-satunya hal yang tidak saya duga adalah distorsi spasialnya begitu kuat sehingga saya tidak dapat mengendalikannya. Ai, aku memang terlalu kuat untuk tempat ini. Fuji Ujiang mendesah sekali lagi. Mowuji sudah mengerti mengapa Fu Feiyan dan beberapa orang lainnya bisa meninggalkan jimat Sagedao. Bukan karena Fu Feiyan kuat, tetapi karena Fuji Ujiang penyanyang. Alasannya sederhana. Fuji Ujiang juga tahu bahwa dia tidak bisa membunuh mereka semua. Dia harus meninggalkan beberapa orang untuk melindungi gunung seribu jimat. Pada saat yang sama, dia harus memberikan kenangan kepada para pengikut ras jimat yang tersisa. Itu karena memasuki Sagedao Talisman tidak menjamin kematian. 840. Dari kelihatannya, kau tidak akan menyerah. Benar juga, orang sepertimu seharusnya menjadi eksistensi yang luar biasa di dunia luar, bukan? Jika kau berpikir aku tidak punya apapun untuk memperbaiki lautan kesadaranmu yang hancur, maka kau salah. Aku hanya perlu menghabiskan puluhan ribu tahun. Bagi saya, waktu adalah hal yang paling tidak berharga. Setelah tubuh jiwa selesai berbicara, dia membuka tangannya, dan sedikitnya selusin jimat melayang di sekitar tubuhnya. Meskipun jimat ini belum diaktifkan, Mouji sudah bisa merasakan ancaman kematian. Hati Mouji hancur. Dia yakin jika roh ini menggunakan jimat-jimat ini, jiwanya akan tertelan dan tubuhnya akan menjadi milik bajingan ini. Awalnya, Mouji masih ragu-ragu apakah akan menggunakan jaring petir atau roda kehidupan dan kematian. Namun kini, Mouji tidak ragu lagi untuk menggunakan pedang Kunwu. Mouji hanya menyempurnakan satu lapisan batasan pada pedang Kunwu. Begitu pula, ia hanya memiliki satu gerakan seni sakral pedangnya. Mouji sangat jelas tentang apa arti seni sakral dengan niat pedang ini. Seni sakral ini bahkan dapat menghancurkan dunia kosmos age, apalagi lautan kesadarannya sendiri. Karena dia tidak memiliki kendali penuh atas pedang Kunwu, dia tidak akan bisa lagi mengendalikannya setelah dia menggunakan pedang ini. Dengan kata lain, Mouji yakin lautan kesadarannya akan terkoyak oleh pedang ini. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak menggunakan pedang ini, dia tidak akan menjadi miliknya lagi. Di dalam lautan kesadaran Mouji, sebuah pedang panjang yang tampak biasa datang menebas ke bawah. Fu Jiu Jiang mencibir. Pedang belaka ingin menghentikannya, Fu Jiu Jiang. Baginya, sekuat apapun pedang ini, itu hanya akan menggelitiknya. Dalam sekejap, Fu Jiu Jiang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pedang biasa ini tiba-tiba menyapu kekuatan langit dan bumi. Pedang itu berubah menjadi energi penghancur saat turun. Pada saat ini, bahkan langit dan bumi akan dilahap oleh pedang ini. Alam semesta juga akan berubah menjadi ketiadaan di bawah pedang ini. Ini adalah niat pedang Kunwu. Ini pedang Kunwu. Fu Jiu Jiang berteriak kaget. Seketika, dia yakin bahwa ini adalah pedang Kunwu. Siapa orang ini? Dia punya enam halaman kitab Luo dan pedang Kunwu. Apa kau gila? Kau sama sekali tidak bisa mengendalikan pedang Kunwu. Dengan pedang ini, semuanya akan hancur olehmu. Cepatlah dan berhenti. Teriak Fu Jiu Jiang dengan gila. Baginya, terkoyaknya lautan kesadaran mau uji oleh pedang Kunwu hanyalah masalah kecil. Yang lebih menakutkan adalah mau uji sama sekali tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di bawah pedang Kunwu. Kunwu menduduki peringkat pertama di antara sepuluh pedang Dewa Kuno. Tidak peduli seberapa kuat Fu Jiu Jiang, dia tidak akan mampu menghadapi pedang Kunwu dengan tubuh jiwanya. Mau uji tidak berniat untuk berhenti. Danau ungu di lautan kesadarannya mulai mengamuk. Kehendak spiritual yang tak terbatas tersapu oleh kekuatan pedang Kunwu. Energi penghancur yang tampaknya mampu melahap langit dan bumi itu mulai tumbuh di lautan kesadaran mau uji. Tubuh roh Fu Jiu Jiang yang awalnya padat mulai bergetar di bawah niat membunuh yang mengerikan ini. Tampaknya akan terkoyak oleh niat pedang pada saat berikutnya. Berhenti, selain berteriak agar mau uji berhenti, tubuh roh Fu Jiu Jiang yang gemetar tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sekitar selusin jimat yang mengambang di sekitarnya juga ditekan oleh niat pedang yang mengerikan ini dan tidak dapat diaktifkan sama sekali. Boom! Pedang Kunwu yang ganas dan merusak akhirnya runtuh. Ah! Meskipun kekuatan Fu Jiu Jiang telah jauh melampaui tahap kaisar abadi, tubuh rohnya masih tak berdaya melawan niat pedang yang merusak ini. Pada saat ini, Fu Jiu Jiang hanya merasa menyesal. Jika dia tahu bahwa mau uji masih memiliki sesuatu seperti pedang Kunwu dan bahwa mau uji adalah orang gila yang berani mengeluarkan pedang Kunwu yang belum dimurnikan di lautan kesadarannya, dia pasti tidak akan ingin mengambil tubuh fisik mau uji. Begitu banyak tahun telah berlalu, jadi bagaimana jika beberapa tahun lagi berlalu? Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Suara tangisan memilukan terdengar. Tubuh roh Fu Jiu Jiang berubah menjadi ketiadaan di bawah niat pedang penghancur yang kuat. Kaca! Mau uji merasakan sakit yang mencabik-cabik jiwanya saat kesadarannya mulai kabur. Hati mau uji dipenuhi dengan perasaan tidak rela, dia tahu bahwa lautan kesadarannya telah terkoyak. Namun, dia sama sekali tidak berdaya. Dia hanya bisa membiarkan lautan kesadarannya terkoyak saat dia perlahan-lahan memasuki kondisi tidak sadar. Kengganan itu tampaknya dirasakan oleh pedang Kunwu. Hati mau uji tiba-tiba memiliki keinginan yang mendesak. Jika dia bisa kembali ke bumi sebelum dia meninggal, itu akan luar biasa. Sayangnya, dia berada dalam jimat Sagedao, dia tidak dapat kembali ke bumi. Boom! Niat pedang Kunwu tiba-tiba keluar dari lautan kesadaran mau uji saat menghantam jimat Sagedao. Akhirnya, mau uji merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam jimat Sagedao yang hancur. Setelah itu, ia memasuki kondisi tidak sadarkan diri. Pada saat yang sama, kedua wanita itu berhenti di atas akar pohon besar berwarna abu-abu gelap. Linggu, tidak ada gunanya lagi kita melanjutkan. Dugaan kami tidak salah. Pulau Sembilan Pilar adalah pulau hampa. Kami berdua terjebak di Pulau Sembilan Pilar ini, dan kami tidak dapat masuk atau keluar. Orang yang berbicara adalah wanita bergaun hijau di sebelah kiri. Wanita bernama Linggu mengangguk, Suyin, kamu benar. Kami telah mengembara selama lebih dari setahun, dan pada dasarnya kami telah pergi ke semua tempat yang kami bisa. Selain Sembilan Pilar Aneh itu, ini adalah pulau tersembunyi di kehampaan. Kedua wanita ini adalah Linggu dan Chen Suyin. Saat itu, mereka memang mendarat di batu tujuh dunia seperti dugaan mau uji. Mereka juga telah memilih lokasi di kehampaan, dan bersiap bersembunyi di dalamnya. Karena keduanya terlalu lemah, Linggu menggunakan kitab luo untuk menjebak mereka. Namun, mereka berdua tidak menyangka bahwa mereka akan tersapu oleh kekuatan hampa yang dahsyat. Jika bukan karena perlindungan kitab luo, mereka berdua pasti sudah hancur berkeping-keping. Ketika mereka berdua terbangun, mereka mendapati diri mereka berada di pulau hampa hijau yang sunyi dan tak berpenghuni. Energi unsur di pulau ini sangat padat. Linggu berasal dari sekte besar, tetapi dia belum pernah melihat tempat dengan energi unsur yang begitu padat. Dia merasakan bahwa energi unsur ini memiliki tingkatan lebih tinggi daripada energi spiritual abadi, dan bahkan lebih cocok untuk dikultifasikan. Adapun Chen Suyin, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Satu-satunya hal yang aneh adalah meskipun energi unsur di pulau ini sangat padat, tidak ada satupun tanaman, ataupun kehidupan. Kadang-kadang, ada beberapa akar pohon, tetapi mereka telah layu selama beberapa tahun yang tidak diketahui jumlahnya. Karena terdapat sembilan pilar di pulau ini, maka mereka berdua menamakan pulau ini Pulau Sembilan Pilar. Setelah mereka berdua memastikan tidak ada seorang pun di pulau itu, mereka mulai berkultifasi secara menyendiri Ketika Linggu masuk, dia sudah berada di tahap abadi Zee Agung. Ditambah dengan sejumlah besar pil abadi yang diberikan Mouji, dia berhasil berkultifasi ke lingkaran besar tahap abadi Luo Agung dalam beberapa tahun yang singkat. Bakat Chen Suyin sangat hebat. Tubuhnya telah dibersihkan oleh nafas Hongmeng milik Mouji, dan jiwa primordialnya telah dibersihkan oleh bunga hati dunia bawah milik Mouji. Di bawah pengaruh bunga hati dunia bawah, roh primordial dan tubuh fisiknya menyatu lagi, dan bakatnya meningkat beberapa kali lipat. Ditambah dengan energi unsur terbaik yang melampaui energi roh abadi, dia maju ke lingkaran besar tahap abadi surga zenit hanya dalam beberapa tahun. Namun, hukum langit dan bumi di sini tampaknya memiliki batasan. Selain itu, mereka berdua tidak memiliki cukup wawasan dan tidak memiliki pil abadi untuk maju. Tidak peduli seberapa kaya Yuan Ki langit dan bumi, mereka berdua tidak dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Chen Suyin khawatir pada Mouji, jadi dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Oleh karena itu, setelah mereka berdua berhenti berkultivasi, mereka mulai mencari jalan keluar dari pulau hampa ini. Setelah setahun, mereka berdua hampir telah menjelajahi seluruh pulau. Akhirnya, mereka sampai pada suatu kesimpulan, pulau ini berada di dalam kehampaan dan terperangkap oleh susunan perangkap alami. Mereka hanya bisa masuk, tetapi tidak bisa keluar. Linggu, aku percaya bahwa jika kita ingin pergi, kita harus memikirkan sembilan pilar itu. Sembilan pilar itu seharusnya menjadi inti dari pulau sembilan pilar ini. Jika kita dapat menghancurkan sembilan pilar itu, ketika Chen Suyin mendengar Linggu menyebutkan sembilan pilar itu, dia juga percaya bahwa sembilan pilar itu adalah inti. Linggu ragu sejenak sebelum berkata, Suyin, berapa banyak lapisan segel yang sudah kau sempurnakan di dalam kitab luomu? 67 lapisan segel. Jawab Chen Suyin. Linggu menggertakkan giginya dan berkata, Suyin, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Kami akan bergandengan tangan untuk menghancurkan sembilan pilar itu. Namun, kamu harus menggunakan kitab luo untuk melindungi kita setiap saat. Aku khawatir jika pilar-pilar itu hancur, Pulau Sembilan Pilar akan runtuh. Baiklah. Chen Suyin mengangguk. Pulau Sembilan Pilar adalah nama yang diberikan oleh Chen Suyin dan Linggu. Selain sembilan pilar, yang lainnya berwarna abu-abu. Linggu dan Chen Suyin telah menjelajahi kehampaan selama bertahun-tahun, jadi mereka sudah terbiasa dengan segala macam bahaya. Ini bukan pertama atau kedua kalinya mereka berdua mencoba melarikan diri dari kematian. Setelah lolos dari kematian berkali-kali, mereka berdua tahu bahwa ragu-ragu adalah hal terburuk yang bisa dilakukan. Jadi, setelah mereka berdua memutuskan untuk menghancurkan sembilan pilar, mereka tidak ragu sama sekali. Awalnya, Linggu dan Chen Suyin mengira mereka mungkin tidak dapat menghancurkan pilar-pilar itu. Namun, ketika mereka berdua menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang pilar-pilar itu, mereka tahu bahwa mereka salah. Pilar-pilar itu tampak tidak memiliki bentuk penyangga. Setiap kali mereka menyerang, pilar-pilar itu akan sedikit mengendur. Suyin, aku mengerti sekarang. Pilar-pilar ini seharusnya ditempatkan di sini oleh seseorang. Alasan mengapa kita bisa membuat keributan seperti itu adalah karena kita sudah lama berada di sini dan energi unsur di sini tidak mencukupi. Setelah mengguncang pilar-pilar itu, Linggu mencapai suatu pemahaman. Sekarang setelah mereka tahu bahwa pilar-pilar ini dapat diguncang, mereka berdua dengan putus asa mengeluarkan harta sihir mereka untuk menyerang. Mereka bahkan menggunakan seni sakral mereka. Setahun kemudian, pilar pertama runtuh. Hampir pada saat yang sama ketika pilar pertama runtuh, Chen Suyin dan Linggu merasa bahwa ruang di sini menjadi tidak stabil. Keduanya saling berpandangan dan mengangguk. Mereka tahu bahwa ini memang jalan keluar. Mereka berdua hanya butuh waktu tiga bulan untuk menghancurkan pilar kedua. Kemudian, pilar ketiga, keempat. Ketika mereka berdua menghancurkan pilar ke sembilan, ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai terdistorsi. Pulau sembilan pilar di bawah kaki mereka juga mulai runtuh. Ruang angkasa langsung terkoyak. Suara-suara retakan terdengar dari segala arah. Seolah-olah seluruh alam semesta runtuh. Chen Suyin dan Linggu sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru berpelukan dan bersembunyi di dalam kitab Luo. Pada saat berikutnya, distorsi spasial yang dahsyat menyapu mereka berdua ke dalam kehampaan. Pada saat yang hampir bersamaan ketika mereka berdua menghancurkan sembilan pilar, para dewa bumi lingkaran besar dari berbagai dunia menatap kekosongan yang luas itu dengan kaget. Pada saat ini, mereka dapat merasakan aura kenaikan. Terima kasih telah menonton!